Bapak-Ibu. Kemudian fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Nah ini nanti di hari pertama ini Bapak-Ibu kita akan belajar fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Bapak-Ibu itu mengapa kita menggunakan akun belajar.id Bapak-Ibu. Nah aktifasi, mudah-mudahan Bapak-Ibu yang masuk ke room ini sudah bisa, jadi saya kini saja Bapak-Ibu. Oke, jadi yang pertama Bapak-Ibu kelebihan dari akun belajar.id yaitu penyimpanan data tanpa batas. Ya Bapak-Ibu. Artinya bahwa penyimpanan draft Bapak-Ibu, itu kalau Bapak-Ibu perhatikan, itu tidak ada limitnya Bapak-Ibu. Kalau kita perhatikan tidak ada limitnya Bapak-Ibu. Boleh Bapak-Ibu ketik di kolom chat, sudah Bapak-Ibu ini mengecek kira-kira drive-nya Bapak-Ibu, masih ada limitnya atau tidak? Silakan ketik di kolom chat Bapak-Ibu. Drive-nya Bapak-Ibu, itu masih ada limitnya atau tidak? 15 giga atau tidak? Atau belum dibuka nih Bapak-Ibu, di drive-nya Bapak-Ibu ya. Oke, jadi seperti ini Bapak-Ibu. Perhatikan. Nah, drive-nya ini Bapak-Ibu, ini drive-nya ini, ini tidak ada batasannya Bapak-Ibu ya. Itu drive dari belajar.id. Nah, sedangkan drive yang Bapak-Ibu punya atau Gmail biasa, itu ada limitnya, yaitu 15 giga, Bapak-Ibu ya. Coba saya bandingkan, sebentar Bapak-Ibu saya bandingkan dengan ini, ini email saya biasa. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Jadi email yang Bapak-Ibu pribadi, email Bapak-Ibu pribadi, itu batas maksimal itu 15 giga, Bapak-Ibu ya. Tetapi setelah Bapak-Ibu pakai belajar.id, ya, akan almitid, tidak terbatas, Bapak-Ibu. Jadi tidak terbatas, akun almitid, Bapak-Ibu ya. Nah, ini sudah ada dari Bapak-Ibu ini, ya, tidak ada limit. Oke ya, jadi nanti Bapak-Ibu silakan, ya, sudah mulai migrasikan. Atau data-data Bapak-Ibu yang ada di drive Gmail biasa, silakan Bapak-Ibu pindahkan ke drive. Ya, ke drive belajar.id, ya. Nah, ini dari Pak Rio, Bu Asian, Bu Ida, Pak Anto, almitid. Oke ya, Bapak-Ibu. Jadi sayang, makanya bagi kawan-kawan yang tidak tahu kan sayang. Artinya ini akun untuk apa, ya. Padahal akun ini banyak manfaatnya, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan yang Bapak-Ibu mengikuti kegiatan ini bisa nanti langsung dipraktekan, Bapak-Ibu. Ya, artinya silakan materi-materi pembelajaran Bapak-Ibu, baik video, bentuk-bentuk video, dan sebagainya, silakan upload di drive. Ya, Bapak-Ibu upload di drive. Oke ya, jadi sayang kalau Bapak-Ibu belum aktifkan. Nah, nanti diaktifkan atau sambil jalan. Makanya diharapkan Bapak-Ibu pada kegiatan ini, Bapak-Ibu menggunakan laptop, Bapak-Ibu. Artinya Bapak-Ibu nanti langsung praktek. Langsung praktek. Dan nanti apa kendalanya, bisa nanti kita selesaikan juga di room ini, Bapak-Ibu. Jadi di tiga jam ini, biar tidak sia-sia, Bapak-Ibu. Artinya hari ini Bapak-Ibu harus mendapat sesuatu yang baru. Kalau nggak dapat yang baru, itu akan jadi ambiar, Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu harus mendapat sesuatu yang baru. Salah satunya tadi, drive Bapak-Ibu sudah admitted. Tidak ada batasan. Jika Bapak-Ibu menggunakan belajar.id tadi, Bapak-Ibu. Oke ya. Mudah-mudahan yang lain sudah mencoba semua. Mungkin boleh di-check bagi yang sudah dicoba barusan. Oh ya, coba-nya memang limited. Nah, seperti itu Bapak-Ibu. Nah, itu harapannya Bapak-Ibu langsung digunakan. Seperti itu, Bapak-Ibu. Oke, itu salah satu keuntungannya, Bapak-Ibu ya, di drive kita. Jadi, Bapak-Ibu nanti silakan, ini 15GB ini, ini drive-drive ini, silakan Bapak-Ibu dipindahkan ke drivebelajar.id. Ya, Bapak-Ibu. Nah, yang kedua, Bapak-Ibu, diperhatikan di bagian drive-nya ini, Bapak-Ibu, di menu, ya, di menu Bapak-Ibu. Nah, ini ada menu, silakan diperhatikan. Ini belajar.id, Bapak-Ibu. Ya, ini belajar.id. Ya, ini belajar.id. Kemudian, ini akun Gmail pribadi saya, Bapak-Ibu. Ya, apa bedanya? Bapak-Ibu, sini bisa dilihat, di sini ada tulisannya Google, profil saya. Kemudian, di sini cuma foto profil saja. Ya, nah, perbedaannya, Bapak-Ibu, di bagian drive, kalau di Gmail pribadi, itu cuma ada drive saya, dan dibagikan ke saya. Ya, kalau Bapak-Ibu perhatikan di j-suite atau di belajar.id, di sini ada priority, ya, kemudian ada share drive, Bapak-Ibu. Ya, nah, share drive ini bisa Bapak-Ibu meletakkan drive di sini, ya, kemudian Bapak-Ibu nanti di-list siapa-siapa saja yang bisa mengakses. Seperti itu. Jadi, drive kita bekerja bersama. Makanya, di dalam pelatan ini, dari awal, saya harapkan itu, kalau bisa, satu sekolah ikut, Bapak-Ibu. Karena apa? Ini berkolaborasi. Ya, artinya nanti nyambung dengan kawan-kawan kita di sekolah, Bapak-Ibu. Ya, kalau Bapak-Ibu bekerja sendiri, nah, ini nanti ada mengalami, ya, sedikit kendala, Bapak-Ibu. Ya, tapi kalau teamwork, Bapak-Ibu, ya, misalnya nanti dalam pembuatan RPP, proposal, dan sebagainya, tidak perlu Bapak-Ibu harus berkumpul. Ya, nah, itu yang kita lakukan saat ini, Bapak-Ibu. Jadi, tidak saling berkumpul, tetapi pekerjaan bisa Bapak-Ibu siap. Nah, itu kita memanfaatkan, itu tadi, Bapak-Ibu, ya, teknologi yang ada saat ini. Dan dari kementerian, sudah menyediakan akun belajar.id, Bapak-Ibu. Sehingga Bapak-Ibu manfaatkan saja. Ya, jadi di drive ini, Bapak-Ibu, ya, misalnya saya create share drive, misalnya, RPP, misalnya, Bapak-Ibu. Nah, di RPP ini, Bapak-Ibu, saya akan memanajemen, ya, memanajemen kira-kira siapa saja yang bisa mengakses folder RPP ini. Ya, Bapak-Ibu. Jadi, nanti kita misalnya dipilih, misalnya, kita pilih, misalnya ini, nih. Nah, di sini, Bapak-Ibu, nanti bisa dipilih juga. Ya, Bapak-Ibu. Artinya, nanti, yang kawan guru kita, yang kita pilih, dia ingin sebagai apa, Bapak-Ibu? Jadi, tidak serta-merta. Setelah Bapak-Ibu menambahkan, ya, Bapak-Ibu menambahkan kawan guru kita untuk berkolaborasi, itu ada lima tingkatan, Bapak-Ibu. Sebagai manager, itu artinya bisa membuat konten, menambah orang, dan menyetting, kalau sebagai content manager, dia bisa menambah, mengedit, memindahkan, atau menghapus file. Kalau kontributor itu cuma menambah, Bapak-Ibu, kemudian mengedit file. Sebagai komentar, dan cuma melihat. Ya, nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan, Bapak-Ibu. Silakan, misalnya, Bapak-Ibu ingin diterapkan di dalam data usaha, Bapak-Ibu, atau di sekolah, Bapak-Ibu, ya, di tenaga administrasi. Nah, silakan, Bapak-Ibu, kalau secara konvensional ini, Bapak-Ibu kan menggunakan GOBI, misalnya, nama si A, ini, misalnya dari ijasa, kemudian administrasi dari guru tersebut, Bapak-Ibu. Nah, silakan, Bapak-Ibu, dibuat secara digital, ya, Bapak-Ibu. Misalnya di-scan, kemudian taruh juga di-drive, Bapak-Ibu, ya. Jadi, sewaktu-waktu, jika guru tersebut membutuhkan, Bapak-Ibu tidak perlu membongkar-bongkar lagi, ya, karena di-drive sudah ada. Ya, itu contohnya, Bapak-Ibu. Dan, Bapak-Ibu, misalnya, diletakkan di share drive. Jadi, di share drive ini, misalnya guru-guru nanti, Bapak-Ibu, sebagai kontributor, misalnya. Karena guru nanti mempunyai sertifikat, misalnya, tinggal di-upload di situ, ya, Bapak-Ibu. Nah, kalau content manager atau manager ini, hak aksesnya, misalnya, Bapak-Ibu gunakan untuk kepala sekolah, atau, misalnya, kepala TU, dan sebagainya. Nah, itu, Bapak-Ibu. Jadi, di belajar.id, itu ada namanya menu share drive, Bapak-Ibu, ya. Menu share drive. Nah, tapi kalau di akun biasa, itu tidak ada, Bapak-Ibu, ya. Tidak ada share drive. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, kira-kira baru tahu atau sudah tahu, nih, Bapak-Ibu, bahwa di belajar.id itu ada share drive, ya, Bapak-Ibu, ya. Oke, baru tahu, ya, Bapak-Ibu, ya. Boleh, silakan chat, Bapak-Ibu. Jadi, biar kegiatan ini tidak satu arah, ya. Jadi, harapannya, baik di Vicon ini, Bapak-Ibu, di Meet, kemudian di Classroom, kita nanti banyak berinteraksinya di situ, Bapak-Ibu. Ya, berinteraksinya di situ. Ya, karena kita biar terbiasa, Bapak-Ibu, ya. Kalau menggunakan fasilitas fitur-fitur yang ada di belajar.id. Harapannya semua fitur nanti Bapak-Ibu gunakan, ya. Karena apa? Yang paling penting, Bapak-Ibu, tidak akan memenuhi penyimpanan HP, Bapak-Ibu. Nah, ini yang banyak dikeluhkan oleh, khususnya kalau di tempat kami sendiri, Bapak-Ibu, banyak kawan-kawan. Misalnya, siswa kita mengirim tugas via WhatsApp. Ya, WhatsApp, satu siswa misalnya satu mega. Bayangkan, Bapak-Ibu, kalau ada empat puluh, dan kita mengajar lima kelas dan sebagainya setiap hari. Ada siswa kita, misalnya, Bapak-Ibu, ditugaskan untuk membuat video. Kemudian, Bapak-Ibu kirim. Lewat WhatsApp juga, Bapak-Ibu. Itu akan memakan, memakan, apa, Bapak-Ibu, penyimpanan, Bapak-Ibu. Ada kadang alasannya, ada yang nyampe HP-nya ngeheng, ada yang rusak, harus beli baru, seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, dengan adanya belajar.id, Bapak-Ibu, silakan, Bapak-Ibu, membuat tugas siswa, suruh apa saja, upload di penugasan, di drive, Bapak-Ibu. Dan nanti, Bapak-Ibu, silakan mengoreksinya secara, ya, secara drive atau secara online, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, penyimpanan di HP itu tidak akan berkurang, ya. Nah, itu tujuannya, Bapak-Ibu, biar tahu, triknya bagaimana siswa kita mengumpul tugas, tapi tidak akan memberatkan handphone kita, Bapak-Ibu. Ya, karena di drive kita, ya, sudah admitted. Nah, seperti itu. Kemudian, ada dari Ibu Mariana, bagaimana memindahkan dokumen dari drive yang lama ke belajar.id, misalnya, atau di drive yang admitted, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, silakan mendownload, ya, sistem download, upload, Bapak-Ibu, ya. Dan perlu Bapak-Ibu ketahui, mudah-mudahan di sini, Bapak-Ibu mempunyai atau sudah mendapatkan kuota belajar. Ya, Bapak-Ibu. Boleh di-chat yang mendapatkan kuota belajar. Dapat, dapat, boleh. Silakan, Bapak-Ibu. Ya, jadi sayang, Bapak-Ibu, ya, kalau operator di sekolah Bapak-Ibu tidak memasukkan nomor HP, Bapak-Ibu. Karena di bulan November kemarin, itu dua bulan masuk sekaligus, ya, Bapak-Ibu. Alhamdulillah, dapat semua. Nah, salah satunya, Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu mengakses drive, itu menggunakan kuota belajar.id, Bapak-Ibu, ya. Kalau Bapak-Ibu kurang yakin, silakan, Bapak-Ibu, putar video, download file yang ada di drive, Bapak-Ibu cek, ya, sesudah dan sebelum download, kuotanya kira-kira terambil atau tidak. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, jangan khawatir menyedot kuota pribadi Bapak-Ibu. Ya, dan itu mungkin yang sering kadang kalau menggunakan online nanti bukan kuota belajar dan sebagainya, ya. Drive ini salah satu kuota yang mengambil dari kuota belajar, Bapak-Ibu. Ya, jadi nggak usah khawatir dalam penggunaan aplikasi belajar.id ini, Bapak-Ibu. Ya, nah, cara memindahkannya, saya lanjutkan, Bapak-Ibu. Jadi, di drive, kalau Bapak-Ibu sudah tahu nih, artinya bahwa drive ini admitted, berarti Bapak-Ibu bisa apa-apa saja masukkan ke sini, Bapak-Ibu, ya. Caranya, misalnya, ini di drive biasa, Bapak-Ibu. Ini kan ada beberapa file. Ada tiga cara, Bapak-Ibu. Ya, ada tiga cara. Yang pertama, jika Bapak-Ibu memilih file yang penting saja, saya nggak akan semua. Saya akan pindahkan. Berarti, Bapak-Ibu tinggal klik kanan. Misalnya, tentang materi sejarah, misalnya. Klik kanan, Bapak-Ibu, tinggal di-download. Bapak-Ibu, ya. Klik kanan, tinggal di-download. Nanti, file akan di-download, Bapak-Ibu. Kemudian, di-download ini, Bapak-Ibu ingat. Jadi, file ini dalam bentuk zip. Artinya, di-compress, Bapak-Ibu, ya. Artinya, di-compress, Bapak-Ibu. Nah, ini sudah ter-download. Nanti, Bapak-Ibu di-extract lagi. Baru di-upload. Nah, seperti ini. Sudah bisa. Saya buka dulu. Nah, saya buka. Bentuknya seperti ini. Saya extract, Bapak-Ibu. Oke, ini bentuk file tadi, Bapak-Ibu. Tinggal saya upload di... ...belajar.id saya. Saya upload di sini. Saya upload di sini. Tinggal new. Karena bentuknya folder. Ya, Bapak-Ibu. Jadi, ada dua macam. Kalau file, berarti satu-satu file, Bapak-Ibu. Tapi kalau folder, pilih folder upload. Nah. Oke. Kita klik upload. Nah, silakan, Bapak-Ibu. Mungkin di-ansur, Bapak-Ibu, ya. Atau di sekolah, misalnya, rata-rata pakai Indihome cepat. Berarti, Bapak-Ibu, setelah di sekolah, berkesempatan untuk mendownload dan meng-upload filenya, Bapak-Ibu. Silakan. Jadi, kalau mau dipilih, seperti itu caranya, Bapak-Ibu. Kalau ingin dipilih, itu cara pertama. Berarti, mana yang file-file yang kira-kira, Bapak-Ibu, dianggap penting, Bapak-Ibu. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian, ada juga, kita, saya kok nggak dapat ya, kuota belajar. Silakan, Bapak-Ibu, itu kuota belajar berarti kan di operator sekolah, yang meng-input nomor HP Bapak-Ibu, ya. Itu. Kalau sekarang sih sudah ini, Bapak-Ibu, sudah masuk sampai Desember. Mudah-mudahan di tahun depan ada ini lagi, ada program. Dan Bapak-Ibu, pastikan, ya, nomornya yang aktif, ya. Kemudian, jangan pakai kartu halo, Bapak-Ibu, ya. Nggak masuk nanti di kartu biasa saja. Nanti masuk. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Itu langkah pertama, Bapak-Ibu. Mudah, ya, Bapak-Ibu, langkah pertama. Boleh ketik mudah. Kalau memang mudah, saya lanjutkan ke langkah kedua. Oke, Alhamdulillah mudah. Jadi, biar interaksinya ada, nih, Bapak-Ibu, ya. Oke, mudah. Itu semua saja, mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa. Bagi yang mau mencoba, silakan, Bapak-Ibu, ya. Jadi, Bapak-Ibu jangan takut salah. Semua berbasis cloud, Bapak-Ibu, ya. Kalau salah, ya, tinggal Bapak-Ibu diandu lagi, dikembalikan lagi. Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, kemudian langkah yang kedua, Bapak-Ibu. Saya kembali lagi ke drive. Bapak-Ibu, klik take out. Take out Google, Bapak-Ibu. Nah, ini mungkin Bapak-Ibu take out. Takeout.google.com, ya. Take out. Nah, Bapak-Ibu, kalau sering pernah yang menonton, Bapak-Ibu, ya, take me out. Nah, di Google ini ada juga fiturnya, Bapak-Ibu, namanya take out google.com. Nah, langkah ini, Bapak-Ibu, ini akan memindahkan atau mendownload semua akun di Google Bapak-Ibu. Ini semua nih, Bapak-Ibu. Semua akan didownload. Nah, bagaimana kalau Bapak-Ibu ingin cuma mendownloadnya itu di drive? Berarti kita tinggal pilih drive-nya saja, Bapak-Ibu, ya. Kita cari yang drive-nya saja. Ini karena banyak, artinya semua, Bapak-Ibu, yang terkait dengan akun pribadi Bapak-Ibu, itu kalau ada checklist berarti akan didownload semua, arsip-arsipnya. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu. Misalnya saya ingin drive saja, misalnya, Bapak-Ibu. Berarti, nah, yang lain Bapak-Ibu harus dibuang checklist-nya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, kelebihan Bapak-Ibu menggunakan fitur takeout.google.com, semua file bentuk apapun yang ada atau yang pernah Bapak-Ibu simpan atau Bapak-Ibu modifikasi, itu akan terdownload. Jadi, kelemahannya apa, Bapak-Ibu? Bapak-Ibu tidak bisa mengpilah-pilah. Artinya, kita ingin drive-nya saja, misalnya. Jadi, seluruh drive, Bapak-Ibu akan didownload. Jadi, Bapak-Ibu nanti dipilah-pilah sendiri. Ya, artinya berbeda dengan langkah yang pertama. Langkah yang pertama ini, Bapak-Ibu yang kira-kira file atau folder yang kira-kira dibutuhkan. Tapi kalau, Bapak-Ibu, dalam satu drive itu dianggap penting, silakan menggunakan takeout.google.com. Nah, kalau sudah, misalnya, Bapak-Ibu, checklist yang dianggap perlu, paling bawah, next step, kemudian nanti diproses oleh Google, Bapak-Ibu. Dan nanti, Bapak-Ibu akan mendapatkan email dari Google, bahwa-bawah Ibu didownload hasil dari tadi, ya, takeout-nya. Seperti itu. Itu langkah yang kedua, Bapak-Ibu. Boleh klik di chat yang baru tahu cara kedua, takeout. Silakan. Boleh baru tahu, seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, seperti itu, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan di pertumbuhan pertama ini, Bapak-Ibu mendapatkan sesuatu yang baru, Bapak-Ibu. Dan baru ini bisa, Bapak-Ibu, nanti diterapkan. Jadi, yang sudah, Bapak-Ibu, file drive-nya kira-kira, ya, di Gmail pribadi itu penuh. Kemudian, menurut Bapak-Ibu itu penting semua, dan Bapak-Ibu ingin dimigrasikan, silakan, Bapak-Ibu. Boleh menggunakan cara yang pertama, pilih file atau folder yang perlu. Kemudian, yang kedua, takeout, Bapak-Ibu, ya. Oke. Kemudian, cara yang ketiga, Bapak-Ibu. Nah, cara yang ketiga ini, Bapak-Ibu menggunakan fitur, saya kembali lagi, takeout ini. Jadi, mudah-mudahan takeout ini bisa Bapak-Ibu gunakan. Oh, saya ingin memindahkan semua. Nah, silakan, Bapak-Ibu, berarti data checklist semua tinggal menunggu dari Google memproses. Jadi, yang memproses itu dari Google, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, tinggal klik-klik saja. Oke, ya. Oke, saya kembali lagi ke Gmail saya. Oke, ini Gmail pribadi saya, Bapak-Ibu. Nah, cara yang ketiga, Bapak-Ibu, saya ingin memindahkan file, misalnya. Bentar, ada yang masuk. Teacher guide, misalnya. Nah, cara yang ketiga, kita klik kanan, Bapak-Ibu. Kemudian, kita bagikan. Ya, kita bagikan. Jadi, kalau Bapak-Ibu ingin file itu di Gmail pribadi ada, kemudian di G Suite atau di belajar.id ada, silakan, Bapak-Ibu, pakai fitur klik kanan file-nya, Bapak-Ibu, klik kanan file-nya. Kemudian, Bapak-Ibu, bagikan. Kemudian, Bapak-Ibu, tambahkan email yang akan dituju. Misalnya, semadi, 08 at guru.smp.belajar.id Oke, Bapak-Ibu, seperti ini. Kemudian, kita tinggal send saja kirim, Bapak-Ibu. Tinggal send saja, kita kirim. Nah, kemudian kita cek di belajar.id saya, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, akan masuk. Nah, ini, ya, Bapak-Ibu, ya. Ini masuk, file yang dibagikan, kemudian saya open. Nah, ini akun belajar.id saya, Bapak-Ibu. Dan ini tadi akun pribadi yang saya share teacher guide. File-nya ini, di sini ada, kemudian di sini juga ada, Bapak-Ibu. Lewat fitur share file, Bapak-Ibu. Nah, apa perbedaannya, Bapak-Ibu? Jadi, kalau Bapak-Ibu menggunakan share file, jadi file itu akan masuk di bagian share with me. Atau dibagikan ke saya. Ini, Bapak-Ibu, share with me. Jadi, ibarat kata, Bapak-Ibu, file ini, Bapak-Ibu, misalnya, kawan Bapak-Ibu memberikan kunci rumah. Ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa masuk ke rumah kawan Bapak-Ibu. Tetapi, Bapak-Ibu tidak bisa memindahkan isi dari rumah. Nah, itu menggunakan share namanya, Bapak-Ibu. Share link. Bapak-Ibu bisa di situ, bisa menggunakan fasilitas yang ada, tetapi Bapak-Ibu tidak bisa membawa ke rumah. Itu kalau Bapak-Ibu menggunakan fasilitas share link. Tadi, Bapak-Ibu, ya. Boleh Bapak-Ibu menggunakan seperti ini, tetapi tetap filenya itu berada di draft pribadi, Bapak-Ibu. Di draft ini, di draft pribadi. Ya, tidak berada di belajar.id, Bapak-Ibu. Tetapi, dia akan tertempel di belajar.id, Bapak-Ibu. Nah, itu ada tiga cara, ya, Bapak-Ibu, pindahan. Ya, artinya, mengambil file yang ada di Gmail pribadi, Bapak-Ibu, kemudian akan pindahkan ke gmail belajar.id atau ke drive belajar.id, Bapak-Ibu, semua. Ya, jadi ada tiga, Bapak-Ibu. Silakan nanti, Bapak-Ibu, tinggal dipilih kira-kira file atau cara mana yang menurut Bapak-Ibu mudah. Seperti itu, Bapak-Ibu, ya. Kira-kira mana yang mudah. Oke, kemudian ada yang bertanya. Saya mau tanya, apakah ada fasilitas untuk satu Google Classroom mencakup beberapa kelas berbeda yang diajarkan biar memudahkan tenaga pengajar dan peserta didik. Satu Google Classroom mencakup beberapa kelas. Berarti, gini, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu menggunakan Gmail biasa, Bapak-Ibu, ya, di sini coba saya ready to drive. Gini, Bapak-Ibu, kita masuk ke sini lagi. Bentar. Ini tadi sudah. Oke, kita lanjutkan ini, Bapak-Ibu, ya. Jadi, perbedaan-perbedaan tadi yang sudah saya utarakan di depan. Kalau Gmail, Bapak-Ibu, yang biasa itu 15GB, Bapak-Ibu, ya. Tetapi kalau yang belajar.id itu tanpa batas. Ya, sudah kita praktekkan. Kemudian, di pribadi itu tidak ada drive bersama. Ya, Bapak-Ibu tadi sudah saya tampilkan juga share drive. Artinya Bapak-Ibu bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan guru yang ada di sekolah. Ya, jadi saya contohkan misalnya catak usaha mengupload ya, berkas-berkas Bapak-Ibu dibuat folder-folder masing-masing dan nanti dari tenaga administrasi akan memberikan akun Bapak-Ibu ini sebagai apa? Kontributor kah? Sebagai viewer aja kah? Atau komentator? Atau sebagai manager? Nah, seperti itu nanti dari tenaga administrasi akan memilah-milah akun Bapak-Ibu sebagai apa. Ya, itu untuk ya, untuk mempermudah biar rapi kerjanya, Bapak-Ibu. Jadi semua tidak manager, Bapak-Ibu ya. Nanti kalau ada menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau guru ya, kita sebagai kontributor aja ingin menambah berkas dia misalnya dapat file sertifikat upload dan sebagainya, Bapak-Ibu ya. Nah, ini Meet yang sekarang ini Bapak-Ibu saya merekam menggunakan Meet Bapak-Ibu ya. Mungkin Bapak-Ibu sudah pernah menggunakan Google Meet. itu Gmail pribadi Bapak-Ibu tidak bisa ada fasilitas merekod atau merekam. Kemudian tidak ada fasilitas angkat tangan. Jadi nanti untuk siswa kita Bapak-Ibu silakan kalau ingin bertanya suruh klik raise your hand atau angkat tangan. Bapak-Ibu. Itu perbedaannya. Jadi di Meet biasa itu tidak ada angkat tangan dan merekam. Bapak-Ibu ya. Nah, di kelas Bapak-Ibu ya, di kelas itu tadi saya tidak mengaktifkan di kelas classroom Bapak-Ibu jika menggunakan akun pribadi itu tidak akan muncul link Google Meet-nya Bapak-Ibu. Tetapi kalau Bapak-Ibu menggunakan belajar.id atau G Suite itu akan keluar link-nya nih Bapak-Ibu. Seperti ini. Ini akan keluar link-nya. Kalau di Gmail biasa kode kelas saja. Jadi di kelas pakai G Suite atau belajar.id itu akan muncul link ya Bapak-Ibu. Artinya gini Bapak-Ibu. Jadi tidak perlu Bapak-Ibu meng-generate link-link lagi. Mau meeting tinggal klik link-nya. Nanti siswa kita otomatis akan melihat link yang ada Bapak-Ibu. Tetapi ingat menggunakan akun belajar.id Bapak-Ibu. Nanti Bapak-Ibu bisa buktikan di kelas yang saya buat. Tetapi nanti yang menggunakan Gmail biasa pasti tidak bisa melihat. Tapi kalau Bapak-Ibu login menggunakan belajar.id itu link itu akan kelihatan. Bapak-Ibu. Link akan kelihatan. Nah itu salah satu perbedaannya Bapak-Ibu. Nah kapasitas Bapak-Ibu kapasitas dari classroom ini kalau Gmail biasa itu maksimal 20 guru. Artinya yang nanti sebagai guru di sini Bapak-Ibu yang di atas itu 20. Dan siswa itu maksimal 250 siswa. Bapak-Ibu ya. 250 siswa. Nah di akun belajar.id atau G Suite guru maksimal 20 Bapak-Ibu. Kemudian siswa sampai seribu. Bapak-Ibu ya. Dan ada undang wali untuk mendapatkan laporan wali. Nah itu Bapak-Ibu di classroom. Jadi sampai seribu siswa. Bapak-Ibu ya. Kemudian di akun pribadi itu tidak ada import nilai dari Google Form tidak ada mode terkunci Chromebook tidak ada cek originalitas tapi di belajar.id Bapak-Ibu nanti bisa mengimport nilai mode terkunci jika Bapak-Ibu di sekolah punya Chromebook nah itu bisa di dalam ujian ini ada mode terkunci Bapak-Ibu. dan bisa mengecek originalitas keaslian dari siswa kita mengerjakan plagiarism itu ada fiturnya Bapak-Ibu. Nah seperti itu Bapak-Ibu. Jadi ini hal-hal yang tidak ada di Gmail biasa di G Suite ini lebih lengkap Bapak-Ibu ya. Oke itu beberapa kelebihan-kelebihan ya Bapak-Ibu ada beberapa kelebihan-kelebihan yang ada di belajar.id yang pertama tadi drive-nya admitted ya Bapak-Ibu kemudian yang kedua Bapak-Ibu link mid-nya muncul di classroom nah seperti itu kemudian yang ketiga tadi ya ada untuk cek plagiarism kemudian bisa import nilai kalau Bapak-Ibu menggunakan Chromebook ada fitur mode mengunci atau terkunci kemudian di classroom kalau Gmail biasa Bapak-Ibu cuma 250 siswa kalau di classroom bisa seribu di belajar.id Bapak-Ibu ya oke ini ada pertanyaan ya itu tadi satu Google Classroom mencapai beberapa kelas berbeda yang diajarkan biar memudahkan tenaga pengajar dan peserta didik silahkan Bapak-Ibu tinggal membuat saja ya membuat saja classroom kemudian Bapak-Ibu kita tinggal memasukkan guru nih tadi maksimal 20 Bapak-Ibu ya maksimal 20 jika Bapak-Ibu mengajar misalnya di kelas kelas 9 misalnya kan mata pelajaran ada 10 Bapak-Ibu kan jadi Bapak-Ibu bisa tercover dalam satu classroom itu bisa lebih dari satu guru Bapak-Ibu ya bisa lebih dari satu guru jadi tadi pertanyaan dari Ibu Isemi itu dalam satu classroom itu bisa mencak beberapa kelas bisa aja Bapak-Ibu yang penting Bapak-Ibu berkolaborasi dengan guru-guru yang bersangkutan jadi siswa ini mungkin tujuannya biar tidak bingung artinya biar satu kelas tapi untuk semua tapi Bapak-Ibu harus sosialisasi dulu dengan siswa ya jadi biar siswa kita tidak bingung bisa nanti Bapak-Ibu disitu kan penugasan matematika penugasan IPA kan bisa nanti anak membedakan yang penting dari Bapak-Ibu memberitahu di penugasan ini tugas apa seperti itu Bapak-Ibu kemudian dari Ibu Pusvariawati cara ketiga berhasil Pak hanya saja belum mengerti cara kedua memindahkan semua fail secara sekaligus ke draft yang baru oh cara kedua tadi cara kedua tadi Bapak-Ibu tinggal tag out tag out ya tag out ini tag out google.com jadi cara ini checklist ini Bapak-Ibu ya checklist ini misalnya mau semua nih Bapak-Ibu ya kita klik step nah setelah klik step disini Bapak-Ibu Bapak-Ibu suruh memilih ya buat aja sekali Bapak-Ibu ya di export jangan Bapak-Ibu dibuat setiap dua bulan sekali nanti penuh pula Bapak-Ibu ya di draft laptop Bapak-Ibu Bapak-Ibu pilih aja sekali saja ya kemudian fail ini Bapak-Ibu mau bentuk apa zip misalnya berarti Bapak-Ibu nanti fail itu akan berbentuk zip ya kemudian Bapak-Ibu biar aja dibuat dua giga nah setelah itu Bapak-Ibu tinggal create export ya Bapak-Ibu jadi tinggal di create export dan bekerja yang bekerja ya Google Bapak-Ibu Bapak-Ibu tinggal menunggu email saja nanti ya menunggu email nanti kalau udah siap dari Google akan memberitahu ke Ibu ya atau ke Bapak-Ibu bahwa file yang di download tadi sudah selesai seperti itu Bapak-Ibu ya jadi file-nya nanti udah selesai nanti tinggal Bapak-Ibu download kemudian di extract Bapak-Ibu upload di belajar.id ya Bapak-Ibu jadi tidak sulit tidak sulit Bapak-Ibu ya jadi tinggal Bapak-Ibu tadi tulangnya lagi tagout.google.com tagout.google.com oke Bapak-Ibu seperti ini ya seperti ini Bapak-Ibu maaf oke seperti ini tadi ya terserah Bapak-Ibu nih mau semua di download atau cuma drive kalau cuma drive Bapak-Ibu berarti ini di-select dulu semua tidak ter-checklist Bapak-Ibu cari drive kalau file classroom silahkan kalau Bapak-Ibu udah pernah membuat classroom tinggal classroom aja dipilih kemudian Bapak-Ibu oh drive saja checklist drive kemudian oh kayaknya itu aja deh berarti Bapak-Ibu tinggal di-download tadi drive saja next step nah Bapak-Ibu pilih sekali saja tidak perlu per dua bulan sekali dia otomatis mendownload kalau Bapak-Ibu dipilih yang kedua secara otomatis Bapak-Ibu per enam bulan sekali akan di-download itu enam kali export setiap dua bulan itu dalam setahun itu akan di-download Bapak-Ibu nah kita pilih sekali kemudian pilih zip nanti di-compress kemudian pilih dua giga kemudian create export nah nanti ini progresnya Bapak-Ibu menunggu saja nanti kalau sudah selesai nanti akan dapat pemberitahuan dari Google di email Bapak-Ibu mungkin itu cara yang kedua ya Bapak-Ibu cara yang kedua oke kemudian dari Ibu Mariana saya belum bisa masuk gabung classroom baik dengan link atau langsung gabung menggunakan akun belaj.id nah seperti ini Bapak-Ibu kebetulan Ibu Mariana dari LPMP memang akun belajar.id itu tidak atau belum dikasih mungkin dari pusdatin Bapak-Ibu karena yang ada kemarin yang mengikuti itu dari PTB PM4TK itu akunnya instruktur namanya Bapak-Ibu kalau dari sekolah ya sesuai jenjang kalau SD berarti guru SD SMT guru SMP SMA guru SMA SMK guru SMK seperti itu Bapak-Ibu jadi mudah-mudahan ke depannya setiap PTP di LPMP mungkin mendapat akun ya Bapak-Ibu jadi dari Ibu Mariana belum bisa gabung classroom kalau classroom kemarin saya menggunakan email pribadi ya email pribadi Ibu nanti setelah kegiatan coba saya cek lagi Bapak-Ibu ya seperti itu jadi Bapak-Ibu yang sudah mendapatkan selamat akun belajar.id ya oke kita lanjutkan Bapak-Ibu ya oke untuk cara migrasi atau memindahkan file Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu tidak terpaku dengan cara yang kedua Bapak-Ibu ya silakan pakai cara yang pertama boleh silakan dipilih file-nya Bapak-Ibu ya atau cara yang kedua mau semua silakan atau cara ketiga tapi cara ketiga tidak efektif Bapak-Ibu karena apa file-nya tidak pindah cuma share berbagi saja Bapak-Ibu ya tadi sudah saya jelaskan Bapak-Ibu dikasih kunci masuk ke rumah kawan Bapak-Ibu cuma bisa menikmati di situ membaca dan sebagainya tetapi tidak bisa mempunyai file seutuhnya tapi kalau Bapak-Ibu menggunakan cara pertama dan kedua Bapak-Ibu file akan berpindah keseluruhan atau file yang akan berpindah sesuai pilihan Bapak-Ibu semua oke Bapak-Ibu jadi itu tentang drive Bapak-Ibu kemudian ada satu lagi Bapak-Ibu mungkin mudah-mudahan ini hal yang baru bagi Bapak-Ibu oke Bapak-Ibu jadi file karena saya tadi tambahin materi sejarah ini ini akan menjadi 51,2 mega yang telah digunakan nah Bapak-Ibu di belajar.id di drive ya saya akan mengupload ini Bapak-Ibu saya akan mengupload file office Bapak-Ibu ya oke saya akan mengupload file office ini pakai file saja kemudian saya mau pakai ini deh peluncuran pases gen oke sudah terupload nah perhatikan Bapak-Ibu disini ukuran file mudah-mudahan kelihatan di layar Bapak-Ibu ya ukuran file itu 1 mega Bapak-Ibu ya 1 mega ukuran file nah 1 mega Bapak-Ibu ukuran file terus apa yang beda nih menurut Bapak-Ibu ini saya kira apa yang membedakan dengan menggunakan saya misalnya template ini deh template hari pertama ya oke saya copy paste aja dulu biar Bapak-Ibu kelihatan perbedaannya oke saya pindahkan ke depan oke saya pindahkan ke sini nah ini Bapak-Ibu ini menggunakan Google Slide kalau Bapak-Ibu menggunakan Microsoft PowerPoint itu ini Microsoft PowerPoint Bapak-Ibu nah Bapak-Ibu bisa diperhatikan ya kira-kira perbedaannya dimana nih Bapak-Ibu ya boleh di kolom chat kalau Bapak-Ibu mau perhatikan tadi silahkan Bapak-Ibu ketik di kolom chat kira-kira apa nih perbedaannya ya judulnya jelas judulnya berbeda ya Bapak-Ibu ya tetapi bukan itu maksudnya kira-kira apa nih Bapak-Ibu nih ya Bapak-Ibu diperhatikan di file size-nya ini ya kira-kira apa yang beda Bapak-Ibu di file size boleh di kolom chat Bapak-Ibu ketikan kira-kira apa sih yang membedakan apa nih Bapak-Ibu yang membedakan silahkan ketik di kolom chat ya template slide pelatihan filenya strip saja paparan yang menggunakan PPT itu 1 MB kira-kira apa nih Bapak-Ibu nih yang membuat berbeda Bapak-Ibu kira-kira apa Bapak-Ibu boleh diketik di kolom chat biar semakin meriah kegiatan ini Bapak-Ibu apa kira-kira Bapak-Ibu perbedaannya masih pada bingung Bapak-Ibu apa yang bedakan oke Bapak-Ibu jadi yang membedakannya Bapak-Ibu saya akan klik kanan ya kemudian view the tile nah jadi file paparan sesjen ini Bapak-Ibu ada 1 MB artinya akan menambah kapasitas di drive kita Bapak-Ibu ya kemudian saya akan mengklik Google slide Bapak-Ibu nah Google slide ini Bapak-Ibu tanpa adanya ukuran Bapak-Ibu tidak ada filenya ya bukan tidak ada filenya tidak ada ukuran filenya berapa mega Bapak-Ibu nah itu perbedaannya artinya gini file-file Bapak-Ibu yang menggunakan Google slide Google doc kemudian Google sheet Bapak-Ibu itu tanpa adanya ukuran ini Google sheet Bapak-Ibu ya ini Google sheet ini kemudian Google doc tanpa ukuran Bapak-Ibu ya tapi kalau Bapak-Ibu mengupload file office itu akan menambah kapasitas Bapak-Ibu ya jadi kalau Bapak-Ibu menggunakan slide atau Google slide seperti ini yang saya tampil ini menggunakan Google slide itu tanpa ukuran Bapak-Ibu ya tanpa ukuran jadi silakan Bapak-Ibu nanti di-converse filenya dijadikan Google slide build doc maupun Google sheet sesuai kebutuhan Bapak-Ibu jadi artinya Bapak-Ibu mau membuat file menggunakan slide doc dan sheet itu tidak menambah kapasitasnya ya nah itu keunggulan-keunggulan Bapak-Ibu jika Bapak-Ibu menggunakan ya file-file bawaan dari Google Bapak-Ibu ya tidak akan menambah kapasitas penyimpanannya Bapak-Ibu ya tidak akan menambah kapasitas penyimpanannya nah itu Bapak-Ibu itu menurut Bapak-Ibu kira-kira bermanfaat enggak boleh Bapak-Ibu chat di kolom chat kalau bermanfaat tulis Bapak-Ibu ya bermanfaat dan sebagainya biar Bapak-Ibu tidak ngantuk ini Bapak-Ibu ya apalagi kalau Bapak-Ibu ada laptop di sebelahnya langsung dicoba itu akan lebih asik Bapak-Ibu artinya tidak perlu Bapak-Ibu nanti melihat siaran ulangnya lagi tetapi Bapak-Ibu sudah paham ya harapannya dalam 3 jam ini Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu sudah langsung praktekan di sini ya jadi tidak bertanya dengan kawan lagi deh tetapi kalau Bapak-Ibu cuma melihat saja ya nanti ada yang tertinggal nih Bapak-Ibu pengennya langsung Bapak-Ibu praktekan nah Bapak untuk hari ini mungkin Bapak-Ibu menggunakan HP silakan mungkin besok bisa menggunakan laptop Bapak-Ibu ya nah dari Pak Rio isin bertanya tidak bisa gabung kelas email pribadi saya notif undangan tidak ditemukan boleh nanti Pak Rio Jafri nanti coba saya undang ulang ya kalau tidak salah kemarin pakai email belajar.id Pak Rio mungkin diaktifkan dulu belajar.id nah seperti itu seperti itu Bapak-Ibu oke ya Bapak-Ibu itu tadi yang pertama apa sih perbedaan antara Gmail biasa dengan G Suite atau belajar.id mudah-mudian mudah-mudian Bapak-Ibu tadi sudah mengenal semua apa perbedaannya dan apa kelebihannya Bapak-Ibu dan kenapa sih kita harus menggunakan belajar.id tadi ada beberapa alasan-alasan nih Bapak-Ibu ya ada beberapa alasan-alasan yang mudah-mudian yang mudah-mudian bisa membantu nanti Bapak-Ibu ya di dalam proses belajar mengajar itu baru draftnya Bapak-Ibu ya sama Google for Education jadi akun belajar.id ini asalnya jadi Google for Education atau G Suite namanya Bapak-Ibu ya jadi berbeda dengan Gmail Bapak-Ibu yang biasa seperti itu oke ada pertanyaan nih Bapak-Ibu dari perbedaan apa sih itu Gmail biasa terus apa kelebihannya Bapak-Ibu menggunakan belajar.id seperti itu Bapak-Ibu kemudian di draft tadi Bapak-Ibu berbagai macam Bapak-Ibu ya hal-hal yang baru yang bisa Bapak-Ibu nanti manfaatkan berkolaborasi ya jadi kalau kita bekerja secara cloud kita berkolaborasi Bapak-Ibu ya oke kalau tidak ada pertanyaan Bapak-Ibu kita masuk ke materi yang kedua jadi drive ya Bapak-Ibu mudah-mudahan bisa Bapak-Ibu langsung praktekkan nanti setelah kegiatan ini diangsur mumpung sekolah libur Bapak-Ibu ya mulai menyiapkan lagi Bapak-Ibu menyiapkan berkas untuk semester genap nanti Bapak-Ibu oke kemudian kita masuk ke office atau ke Google Doc Google Slide dan masuk ke Google Sheet Bapak-Ibu oke ya nah jadi Bapak-Ibu coba saya lihat dulu ini tadi ya ini permasalahan-permasalahan Bapak-Ibu ya masalah pembelajaran jarak jauh ya data tidak bisa diakses di segala perangkat ya Bapak-Ibu kemudian data rusak hilang karena virus itu tadi Bapak-Ibu solusinya kita mau gak mau kita harus bertransformasi digital Bapak-Ibu jadi tidak ada lagi misalnya Bapak-Ibu akan mengumpulkan tugas atau nilai siswa kita atau soal Bapak-Ibu ketik taruh di play disk setelah dibutuhkan play disknya rusak komputer kena virus atau play disknya kena virus dan sebagainya Bapak-Ibu nah di cloud ini Bapak-Ibu kalau kita bekerja di cloud ini Bapak-Ibu akan terhindar dari hal-hal seperti itu ya Bapak-Ibu terhindar dari hal-hal seperti itu makanya kemarin pas sebelum sebelum pelatihan saya himpoh Bapak-Ibu install drive install chrome Bapak-Ibu ya karena di chrome ini Bapak-Ibu bekerjanya akan lebih enak karena terintegrasi dengan belajar.id Bapak-Ibu ya kemudian google meet kemudian kalender Bapak-Ibu kalender ini sangat bermanfaat sekali Bapak-Ibu besok kita akan belajar kalender ini untuk apa sih untuk memanajemen apa sih dan sebagainya Bapak-Ibu ya kemudian memory laptop penuh nah ini masalah-masalah yang mungkin di semester satu kemarin Bapak-Ibu jumpai tapi dengan kita bekerja mulai bertransformasi secara digital Bapak-Ibu mudah-mudahan Bapak-Ibu akan terhindar dari masalah-masalah seperti ini dimanapun Bapak-Ibu berada bisa Bapak-Ibu mengerjakan pekerjaan ya tidak harus Bapak-Ibu oh kertasnya di sekolah oh formatnya di sekolah seperti itu Bapak-Ibu ya jadi saya akan contohkan nih Bapak-Ibu saya akan contohkan oke saya akan contohkan disini saya akan login di drive saya Bapak-Ibu oke sebelum saya lanjutkan nih Bapak-Ibu sudahkah Bapak-Ibu pernah menggunakan Google Sheet Google Slide atau Google Doc silahkan Bapak-Ibu di chat yang belum-belum sudah-sudah sudah sudah Pak sudah di kolom chat aja Bapak-Ibu biar rame di kolom chat biar enggak sepi nih kolom chatnya ya sudah misalnya Bapak-Ibu biar semakin semangat semakin siang Bapak-Ibu ya kira-kira apa nih Bapak-Ibu keuntungan yang sudah menggunakan boleh di kolom chat biar kawan-kawan yang lain membaca bagi yang baru bergabung nih kira-kira apa nih Bapak-Ibu nih yang sudah menggunakan jadi kita sambil sharing nih Bapak-Ibu ya apa kelebihannya nih Bapak-Ibu nih Bapak-Ibu menggunakan Google Slide Google Doc maupun Google Seed nih boleh Bapak-Ibu di kolom chat untuk berbagi dengan kita semua di sini silahkan atau yang belum tinggal aja Bapak-Ibu tidak usah malu belum menggunakan belum oh sudah belum nah seperti itu artinya biar kita yang belum biar mengetahui hal-hal yang baru yang sudah biar makin mantap dan nanti berbagi di sekolahnya ada yang raise hand Ibu bentar yang raise hand raise hand ini ke pencet atau salah pencet atau gimana nih silahkan di kolom chat aja Bapak-Ibu saya sedang melihat dari Ibu Ida sejauh ini baru belajar oh kemudian mohon diulang lagi Pak Pak Siswo jangan khawatir Pak nanti rekodnya akan saya share di classroom ya Pak kemudian oke nah bawah berapapun besar kita masuk tidak berpengar kapasitas oke nah rupanya saya kurang mengklik ke bawah rupanya sudah ramai di chat google slide bisa untuk bikin sertifikat online oh benar sekali Pak ya tidak hanya google slide jadi saya menggunakan saya praktekan menggunakan google doc Bapak-Ibu untuk membagi SKHU sementara kemarin jadi akan ter otomatis menjadi pdf Bapak-Ibu ya jadi formatnya silakan boleh di google slide boleh di google doc maupun di google sheet itu silakan ya untuk formatnya nanti google sheetnya berarti untuk database-nya Bapak-Ibu nanti Pak Antika nih bisa sharing di classroom dengan sekolah-sekolah yang lain Bapak-Ibu karena disini Alhamdulillah berbagai jenjang sekolah ada nanti saling berkenalan di classroom Bapak-Ibu ya kita hindari di WA Bapak-Ibu ya biar tidak penuh di WA Bapak-Ibu kita akan bekerja di ala google Bapak-Ibu artinya semua berbasis cloud dan tidak membebani ya tidak membebani penyimpanan Bapak-Ibu ini perlu disosialisasikan bagi yang tidak ikut Bapak-Ibu ya penempatan disini ada pemimpin sekolah dari sekolah-sekolah mendorong ya Bapak-Ibu yang masih kerjanya manual membuat berbasis digital Bapak-Ibu google slide sangat mudah membuat powerpoint bisa membuat data-data di google doc seperti di excel ya benar Bapak-Ibu ya jadi kalau Bapak-Ibu menggunakan google slide google sheet kalau di download otomatis terconverse menjadi PPT menjadi dokumen atau menjadi Microsoft Word Microsoft Excel Bapak-Ibu ya tapi kalau bekerjanya biar Bapak-Ibu tidak membebani diconverse menjadi google slide biar kapasitasnya nol Bapak-Ibu ya jadi nanti biar kapasitasnya nol Alhamdulillah untuk responnya sangat bagus sekali Bapak-Ibu sudah hal yang baru ini bisa nanti diterapkan Bapak-Ibu ya oke saya akan perlihatkan Bapak-Ibu yang sudah saya kerjakan jadi mudah-mudahan ini jadi untuk absen selama BDR Bapak-Ibu untuk guru-guru kami saya memanfaatkan juga di drive jadi kalau dari kepala sekolah meminta misalnya dalam satu minggu mana sih file guru-guru absennya Bapak-Ibu sudah disini semua Bapak-Ibu ya absennya artinya kalau kita di kertas Bapak-Ibu nah kadang yang masuk 25% dan sebagainya kertasnya kemana-mana Bapak-Ibu ya tapi kita coba terapkan ya terintegrasi dengan teknologi untuk administrasi sekolah Bapak-Ibu nah seperti itu Bapak-Ibu kemudian administrasi yang saya buat juga Bapak-Ibu disini setiap ya penugasan link dan sebagainya Bapak-Ibu saya buatkan folder per kelas sebenarnya saya mengajar 9 lokal Bapak-Ibu 9 lokal kemudian Alhamdulillah kadang dipanggil ke sekolah lain dan itu perlu saya harus bekerjanya secara cloud Bapak-Ibu karena saya tidak di tempat tetapi data saya dibutuhkan Bapak-Ibu coba Bapak-Ibu bayangkan kalau Bapak-Ibu misalnya di buku nilai Bapak-Ibu taruh di sekolah kemudian Bapak-Ibu misalnya masuk 25% Bapak-Ibu di rumah kemudian wakil kurikulum meminta nilai Bapak-Ibu secara mendadak Bapak-Ibu oke nanti Bapak-Ibu diarahkan di meja misalnya nah nilai itu misalnya bermasalah ada kesalahan Bapak-Ibu dalam pengimputan ya maaf saya untuk admit kira-kira dan Bapak-Ibu tidak bisa ke sekolah ke sekolah jauh dan sebagainya nah kalau Bapak-Ibu pekerjanya masih manual Bapak-Ibu Bapak-Ibu nanti tidak bisa mengupdate secara otomatis Bapak-Ibu ya jadi gak bisa mengupdate nilai nah disini misalnya saya tunjukkan Bapak-Ibu saya menggunakan ini ya jadi ini Google Sheet nih Bapak-Ibu tanpa tanpa adanya L-size kalau ini jelas menggunakan Microsoft Excel Bapak-Ibu ya nah seperti ini Bapak-Ibu nah ini nilai-nilai ya Bapak-Ibu yang saya buat artinya kapanpun Bapak-Ibu atau saya misalnya lagi di pasar mengantar istri misalnya Bapak-Ibu belanja ditelepon wakil Pak Sumadi nilainya minta tolong itu ada kesalahan nah kalau kita misalnya Bapak-Ibu waktu tidak memungkinkan kira-kira bisa gak Bapak-Ibu merubah tetapi dengan saya dengan cara saya share nih Bapak-Ibu saya sharekan misalnya saya sharekan linknya saja saya sharekan ke kurikulum misalnya Bapak-Ibu ya saya sharekan linknya ke kurikulum kemudian nanti kurikulum akan melihat nih Bapak-Ibu apa yang saya tampilkan di sini jadi kurikulum kita bisa melihat ya Bapak-Ibu atau siapa yang kita share akan melihat berarti ini di remedial ini anak ini bagaimana misalnya ini 75 harusnya akan ada Bapak-Ibu tinggal di klik misalnya 80 nah nanti Bapak-Ibu link yang kita share juga akan berubah Bapak-Ibu ya nah ini kita misalnya Bapak-Ibu menggunakan HP silakan bisa ya makanya nanti silakan Bapak-Ibu bisa di install juga Google Sheet-nya Google Doc-nya jadi nanti Bapak-Ibu dimanapun berada Bapak-Ibu ya dimanapun berada Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa mengupdate kemudian memberikan penilaian dan bisa dilaporkan ke pihak sekolah kapanpun Bapak-Ibu ya bahkan bisa Bapak-Ibu tunjukkan nilai ini ke siswa tapi jangan lupa Bapak-Ibu harus di proteksi filenya Bapak-Ibu ya jadi disini nanti silakan disini klik proteksi jadi siswa bisa melihat tetapi tidak bisa mengedit nah seperti itu Bapak-Ibu itu pengalaman yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran jadi hal-hal apa sih yang kira-kira membantu kita Bapak-Ibu ya itu kita terapkan dan Bapak-Ibu disini tidak ada Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu buka sekarang Google Sheet itu tidak ada tombol save Bapak-Ibu nggak ada jadi Bapak-Ibu kalau misalnya tulis 80 otomatis nanti auto save Bapak-Ibu Bapak-Ibu nulis 80 langsung nulis trik mati nggak masalah akan tersimpan Bapak-Ibu ya kemudian di akhir semester baru saya cetak Bapak-Ibu untuk validasi tanda tangan kepala sekolah tanda tangan saya dan sebagainya Bapak-Ibu nah itu yang saya lakukan penggunaan sit Bapak-Ibu di dalam proses belajar mengajar Bapak-Ibu dan saya tidak akan menghitung lagi Bapak-Ibu sudah saya buat rumus ya misalnya saya ini hapus misalnya saya misalnya anak ini 80 90 65 nah seperti itu Bapak-Ibu jadi bisa Bapak-Ibu diandukan dibalikan nah seperti itu jadi auto save jadi sudah nggak jamannya lagi Bapak-Ibu klik save klik save ya seperti itu Bapak-Ibu boleh Bapak-Ibu ketik di kolom chat oh baru tahu oh sudah tahu tapi belum menggunakan dan sebagainya silakan Bapak-Ibu biar sedikit-sedikit Bapak-Ibu makin semangat nih Bapak-Ibu ya dari Pak Nurjaman nah ini Dota Rumah Belajar kita 2020 dari Projek Bulan Beliau tampilan chat tadi ada yang berbeda chat dimana nih Pak boleh silakan oh Pak Nurjaman ini perjuangannya sangat hebat sekali karena beliau di pesisir bintang bintang pesisir dan beliau sangat bersemangat untuk sama saring-saring sharing Bapak-Ibu jadi untuk diinformasikan Bapak-Ibu disini ada di luar Batam Bapak-Ibu ada yang dari Bintang ya Bapak-Ibu kalau tidak salah ada yang dari Tanjung Pinang kemudian Lingga kalau tidak salah ada kawan juga ikut Bapak-Ibu tapi memang mayoritas memang saya khususkan untuk di Batam dulu pada khususnya oke Pak Nurjaman silakan kira-kira apa nih kolom chat yang berbeda nih biar nanti sama-sama kita tampilkan lagi baru tahu Pak oke baru tahu oke belum tahu Ibu Rina apa nih yang belum tahu ini atau maksudnya baru tahu ya Ibu Rina tahu tapi belum paham Punur Hayati oke Pak Ibu tidak masalah sudah pernah untuk materi Alhamdulillah Ibu Maya artinya jadi Bapak-Ibu waktu materi juga nih Bapak-Ibu ya seperti slide seperti ini Bapak-Ibu tidak perlu nih Bapak-Ibu copy-play disk ya karena sekarang kan takut nih jadi takut file-nya Bapak-Ibu ini nanti kena virus Bapak-Ibu bagikan secara cloud dan Bapak-Ibu coba perhatikan artinya gini nih Bapak-Ibu Bapak-Ibu di dalam proses belajar mengajar nanti khususnya di Batam ini kabarnya kan baru Hitlerland ya Bapak-Ibu nah Bapak-Ibu pembelajarannya harus tetap ada kita tidak saling bersentuhan Bapak-Ibu atau kita saling bertatap muka langsung nah bagaimana Bapak-Ibu membagikan materi dan bagaimana Bapak-Ibu mengoreksinya nah Bapak-Ibu kan harus memanfaatkan ya memanfaatkan dalam ini belajar.id nih Bapak-Ibu walaupun Bapak-Ibu tidak bertatap langsung bisa interaktif nih Bapak-Ibu bisa interaktif Bapak-Ibu nah nanti kita coba ya Bapak-Ibu kita interaktifnya oke di kolom chat tidak ada sudah pernah tadi untuk materi oke Bapak-Ibu ya nah kalau untuk materi sudah nah ini tadi Bapak-Ibu ya jadi silakan nanti dibuat formatnya dulu Bapak-Ibu kemudian nama-nama siswanya dan sebagainya Bapak-Ibu jadi kalau bagi saya memudahkan sekali Bapak-Ibu karena tadi tidak ada tombol chat itu sudah mungkin zaman-daman kuno Bapak-Ibu ya kalau Bapak-Ibu masih mencari tombol save nah seperti itu Bapak-Ibu oke itu yang saya buat kemudian ini nilainya saya kembali ke draft lagi kemudian saya juga gunakan untuk ini administrasi sekolah silakan Bapak-Ibu nama draft-nya terserah kalau saya administrasi siswa atau absensi siswa mungkin Bapak-Ibu mungkin penilaian dan sebagainya nanti Bapak-Ibu tinggal tambahkan fail-failnya seperti itu nah disini juga Bapak-Ibu bisa kita mengumpulkan bentuk video nah ini kebetulan saya tutor di SIDH Denhak Bapak-Ibu jadi ini siswa saya dipercaya mengajar prakarya kelas 10-11-12 sejarah Indonesia dan sejarah peminatan nah disini siswa saya saya suruh upload nih Bapak-Ibu nih suruh upload video mereka ya Bapak-Ibu suruh upload jadi walaupun kita berjauhan Bapak-Ibu masih tetap mengadakan pembelajaran Bapak-Ibu seperti itu jadi silakan nanti Bapak-Ibu siswa kita jangan suruh upload di WA Bapak-Ibu ya upload di Drive caranya bagaimana ini Bapak-Ibu kita saya kasih contoh Bapak-Ibu misalnya saya buat folder oke misalnya tugas MTK atau matematika saya create nah ini tugas matematika kemudian saya klik kanan kemudian saya share ini Bapak-Ibu share nah share kemudian Bapak-Ibu ini diperhatikan ini semua atau orang-orang bisa mengakses ya Bapak-Ibu tapi kalau Bapak-Ibu di belajar.id berarti nanti .id atau biar Bapak-Ibu tidak bingung saya jangan di sini kita biar bekerjanya di belajar.id semua bentar nih Bapak-Ibu ini belajar.id ya Bapak-Ibu saya ulangi lagi ini Bapak-Ibu posisi di drive belajar.id ya kalau Bapak-Ibu mengeceknya silakan ngeceknya di klik profil Bapak-Ibu ini maksudnya yang aktif oke belajar.id Bapak-Ibu ya ini yang aktif saya akan buat folder untuk siswa mengumpulkan siswa mengumpulkan tugas nih saya buat folder tugas matematika sebenarnya tidak tugas matematika saja Bapak-Ibu ya mungkin Bapak-Ibu tugas video atau Bapak-Ibu mungkin yang mengadakan pelatihan misalnya tugas apa dan sebagainya Bapak-Ibu ya nah ini klik kanan kemudian saya share klik kanan saya klik share saya ulangi lagi klik kanan saya klik share nah klik share di sini Bapak-Ibu ini biarin saja karena siswa harus menggunakan akun belajar.id ya di sini Bapak-Ibu diubah saja Bapak-Ibu diubah saja tapi kalau biar Bapak-Ibu bisa mencoba saya klik dulu saya pakai anyone saja deh artinya gini kalau Bapak-Ibu pilih ini siswa yang di luar akun belajar.id tidak bisa mengakses tapi kalau saya menggunakan anyone itu siapa saja bisa mengakses menggunakan email tidak harus belajar.id ya di sini viewer Bapak-Ibu diganti namanya editor kenapa kalau editor ini nanti siswa kita bisa menambah file ya saya klik ini copy link nah copy link ini saya akan bagi di link chat ya Bapak-Ibu silakan Bapak-Ibu upload terserah silakan Bapak-Ibu akses di link chat Pak Po saya baru tahu dan belum paham karena fiturnya apa fiturnya perlu waktu mencerna oh tidak apa-apa Bapak-Ibu ini sebenarnya di program ini Bapak-Ibu di pengimbasan belajar.id ini sebenarnya dasar Bapak-Ibu ya tentang dasar yang di pembelajaran ini yang bisa Bapak-Ibu manfaatkan tidak yang begitu yang advent yang jelim-jelim tidak Bapak-Ibu jadi nanti yang saya sampaikan ini yang dasar-dasar saja Bapak-Ibu mendownload mengupload mengkopi dan sebagainya Bapak-Ibu ya jadi mungkin Papo nanti bisa melihat rekamannya tolong diulang kembali penggunaan Google Slide Google Classroom Google Classroom di hari ketiga ya Ibu ya Google Takeout dan lainnya ini juga nanti bisa direkodnya Bapak-Ibu silakan Bapak-Ibu akses ini di link chat boleh Bapak-Ibu mau upload foto kah silakan kita ingin membuktikan saja nanti Bapak-Ibu dalam prakteknya siswa kita ingin mengumpul artinya boleh nanti berbentuk siswa tulis tangan habis itu di capture di foto kemudian di upload Bapak-Ibu ini fungsinya untuk menghindari siswa kita mengumpulnya di WA artinya biar Bapak-Ibu dibersih dari tugas-tugas siswa semua Bapak-Ibu arahkan ke drive arahkan ke drive seperti itu Bapak-Ibu jadi tidak ada lagi siswa kita mengirim ke WA semua ke drive Bapak-Ibu ya oke saya cek lagi di drive sudah ada yang upload belum di matematika nah ini sudah oke Pak ponemon alhamdulillah Pak ponemon ini kepala sekolah SMP 21 yang semangat dari pagi sudah ikut mudah-mudahan Bapak-Ibu gurunya juga semangat nah seperti ini Bapak-Ibu yang saya tampilkan jadi ini Bapak-Ibu tidak akan membuani HP saya ini masuk di drive Bapak-Ibu tetapi Bapak-Ibu bisa melihat seperti ini punya Pak Saprianto misalnya bentuknya word misalnya saya buka Bapak-Ibu juga mengoreksinya tidak perlu di download ini kalau Bapak-Ibu di laptop akan secara online Bapak-Ibu ya akan secara online Bapak-Ibu akan secara online nih Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu ini bisa mengakses nih memberikan komentar ya misalnya apa nih yang mau dikomentari di sini ya oh sudah bagus saya komen nah saya di sini berkomentar oh sudah bagus nanti saya sharekan ke Bapak-Ibu jadi pekerjaan ini akan interaktif Bapak-Ibu tidak Bapak-Ibu bisa kok mengoreksi kemudian siswa kita ditunjukkan lagi ini loh yang salah ya Bapak-Ibu di sini misalnya kasih komentar di sini misalnya oke judulnya judulnya kurang di tebal misalnya di tebal kurang tebal maksudnya pakai bol kurang tebal oke saya komentar nah ini bisa nih Bapak-Ibu berkolaboratif atau berkolaborasi dengan siswa kita jadi tidak satu arah anak mengumpulkan selesai tidak ya Bapak-Ibu jadi seperti itu oke sudah banyak yang ini nah jadi seperti itu Bapak-Ibu yang sudah paham boleh di kolom chat Ibu Mariana gak apa-apa Bu nanti di recordnya bisa dilihat silahkan yang sudah paham Bapak-Ibu di kolom chat paham belum belum upload nah sudah Alhamdulillah oke mudah nih Bapak-Ibu penting kalau udah tahu ini mudah Bapak-Ibu ya susah itu karena belum tahu dan belum mencoba Bapak-Ibu oke Bapak-Ibu mudah-mudahan tidak ada pertanyaan untuk ini jadi itu tadi Bapak-Ibu ya buat folder kemudian Bapak-Ibu kira-kira tugasnya apa sharing siswa dijadikan editor artinya biar meng-upload tugas dia ya Bapak-Ibu kemudian nah mumpung ingat juga ini Bapak-Ibu nanti disini kalau siswa kita sudah menggunakan belajar.id otomatis ini namanya sendiri Bapak-Ibu ya nama siswa tersebut jadi Bapak-Ibu disini mau nama file-nya macam-macam atau ini bawaan dari foto atau ini dan sebagainya Bapak-Ibu bisa melihatnya dari sini oke nah misalnya ini Pak Sabrianto sudah saya komentari Pak Youtube-nya kurang tebal dan sebagainya nanti Pak Sabrianto atau siswa kita tinggal buka saja di drive ini dibuka saja karena ini file-nya masih Pak Sabrianto file-nya ya di share beliau kemudian nanti tinggal oh sudah ditebalin nanti kita bisa interaktif nih Bapak-Ibu dalam mengoreksi artinya untuk mengganti kita kalau tatap muka ya nah ini salah ini loh sekarang kan kita tidak boleh nih Bapak-Ibu sementara kita tidak boleh nih tatap muka secara langsung nah Bapak-Ibu harus bagaimana mengajar secara berinovasi nih Bapak-Ibu bagaimana mengajarinya biar menarik mengoreksinya juga anak terlibat nah seperti ini Bapak-Ibu jadi nanti anak kita bisa terlibat nanti anak diganti dan sebagainya itu nanti terasa asik nih Bapak-Ibu ya dalam mengoreksinya oke Bapak-Ibu Alhamdulillah ini sudah sudah paham oke itu apa namanya dalam siswa kita mengumpul tugas ya oke mudah-mudahan yang lain juga sudah paham nih nanti sudah mulai nih membuat folder nanti di kelas nih Bapak-Ibu silakan saling berkolaborasi saling say hello Bapak-Ibu ya oh saya dari sini sini kan sebagian ada dari SMP 21 kemudian SMP swasta metriana kemudian itu banyak kemudian SD06 juga banyak ini ini saling sharing nih Bapak-Ibu ya jadi kelas itu nanti terbuka untuk sharing kita semua oke kemudian Bapak-Ibu tadi ya ini mudah-mudahan sudah paham semua sudah bisa saya akan masuk ke bagian Google Doc dulu Bapak-Ibu oke ya saya akan masuk ke bagian Google Doc oke ini Google Doc nih Bapak-Ibu tinggal Bapak-Ibu klik saja ya tinggal klik saja Bapak-Ibu kemudian Bapak-Ibu membuat judul misalnya saya buat disini demo saja demo latihan perhatian Google Doc jadi Bapak-Ibu membuat judulnya mudah Bapak-Ibu ya disini tinggal diganti kalau Bapak-Ibu menggunakan Microsoft Office di laptop tidak bisa Bapak-Ibu menggantinya secara langsung seperti ini Bapak-Ibu ya jadi nanti silakan langsung diganti disini Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu misalnya ingin berkolaborasi ya misalnya saya tulis disini saya baru tahu menggunakan Google Docs misalnya nah disini nanti silakan Bapak-Ibu nulis dan sebagainya nanti kita berkolaborasi kemudian fiturnya apa saja disini Bapak-Ibu nah fiturnya Bapak-Ibu disini bisa menggunakan WordArt pun bisa Bapak-Ibu supaya saya klik jadi sama untuk seperti di office ini Bapak-Ibu sama seperti di office Bapak-Ibu ya kemudian Bapak-Ibu juga bisa header dan footer bisa Bapak-Ibu ini bullet numbering untuk penamaan juga bisa sama Bapak-Ibu ya sama dengan seperti di office sebenarnya enggak enggak ini sangat Bapak-Ibu enggak berbeda sekali ya kemudian disini juga Bapak-Ibu bisa mengeksplore bisa langsung Bapak-Ibu langsung web langsung web misalnya Bapak-Ibu mau ketik apa disini misalnya tentang materi matematika kelas 7 misalnya Bapak-Ibu nah bisa Bapak-Ibu jadi bekerja Bapak-Ibu disebelahnya dokumen sebenarnya bisa Bapak-Ibu menggunakan fitur explore baik webnya misalnya apa sih Bapak-Ibu mau membuat apa disini nah disini bisa Bapak-Ibu atau mengambil drive bisa ini Bapak-Ibu ya tinggal main ini aja Bapak-Ibu tarik-tarik aja Bapak-Ibu ya seperti ini Bapak-Ibu jadi silakan Bapak-Ibu apa sih yang akan dibuat disini nah seperti itu Bapak-Ibu ya kemudian saya akan share linknya ini Bapak-Ibu saya share link jadi Bapak-Ibu silakan menulis disini silakan saya akan share kemudian share keumum saja anyone bisa sebagai editor saya copy dan kemudian saya share di grup oke silakan Bapak-Ibu akses kemudian terserah Bapak-Ibu mau tulis apa oke nah itu Bu Hida Pak Rino dan sebagainya ini bisa nih mengakses seperti ini Bapak-Ibu bisa mengedit ya bisa mereplace bisa Bapak-Ibu berkomentar disini silakan klik add komen apa kira-kira Bapak-Ibu jadi siswa kita disuruh aktif Bapak-Ibu ya disuruh aktif disini nih ngasih apa materi dan sebagainya atau anak misalnya suruh ngapain silakan Bapak-Ibu buka jendela dokumen ada yang menghapus nih dan sebagainya nih seperti Bapak-Ibu Ida keren oke ya silakan mungkin Pak Rizal dan sebagainya Bu Amroza seperti itu Bapak-Ibu ya jadi berkolaborasi misalnya anak untuk suruh menulis apa misalnya anak kelas 7 nih anak kita belum jumpa silakan suruh atau nanti selama liburan nih anak suruh bercerita Bapak-Ibu bukakan Google Doc ya anak suruh bercerita disitu Bapak-Ibu komentari nanti anak yang lain komentari dan sebagainya Bapak-Ibu jadi biar terasa asik Bapak-Ibu ya oke oke silakan di kolom chat nih siapa yang baru nih Bapak-Ibu menggunakan Google Doc nih silakan ini sudah nggak terasa nih Bapak-Ibu udah jam 11 nih Bapak-Ibu dari jam 9 udah 2 jam Bapak-Ibu ya oke Pak Durjaman sudah tahu tapi belum terlalu paham kelebihannya biar paham harus digunakan Bapak-Ibu ya kalau Bapak-Ibu sayang setelah kegiatan kemudian Bapak-Ibu tidak dipraktekan ya begitu aja Bapak-Ibu ya seperti nonton senetron Bapak-Ibu lagi menonton Bapak-Ibu nangis-nangis selesai menonton selesai seperti itu Bapak-Ibu harus nanti dipraktekan pelan-pelan Bapak-Ibu ya jadi mudah-mudahan di semester genap Bapak-Ibu udah siap digunakan semua fasilitas silakan Bapak-Ibu nah mohon maaf Bapak-Ibu Bapak-Ibu menggunakan office itu kalau asli sih Alhamdulillah Bapak-Ibu ya office-nya kira-kira office Bapak-Ibu ini bacakan atau asli nih Bapak-Ibu nah kalau Bapak-Ibu menggunakan Google Slate Google Doc dan sebagainya itu kan free Bapak-Ibu untuk mengurangi apa Bapak-Ibu nah seperti itu Bapak-Ibu ya artinya ya mengurangi dosa nih pada Pak Rio ini tertawa artinya kita pakai yang free dan legal ya Bapak-Ibu kalau office kita kembali ke kita masing-masing nah silakan Bapak-Ibu sudah mulai beralih Bapak-Ibu to isinya sama tapi ini berbasis cloud ya dan materi Bapak-Ibu jangan khawatir hilang karena cloud Bapak-Ibu tinggal di share di share kesana share kesini ya kata Bu Uci free legal dan admitted dan banyak pahala kayak gitu Bapak-Ibu Bapak-Ibu ya oke itu tentang Google Doc nah disini sebenarnya Bapak-Ibu cuman bisa membuat meng-create Google Doc Bapak-Ibu ya meng-copy Bapak-Ibu merename ya Bapak-Ibu mengetik itu menurut saya udah gak perlu belajar Bapak-Ibu dan disini untuk fitur-fiturnya ini sih sama jadi tidak begitu susah karena Bapak-Ibu udah biasa menggunakan office ya cuman ini caranya berbeda ini secara cloud Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu gak usah khawatir anak misalnya menghapus dan sebagainya tinggal Bapak-Ibu diandu saja ya dikembalikan saja di awal seperti itu Bapak-Ibu ya jadi mudah-mudahan nanti bisa diperhatikan mungkin Bapak-Ibu menulis mungkin yang ambil S2 tesis kemudian S1 ya dan sebagainya bisa tersimpan dan rapih Bapak-Ibu ya kita akan hilang pokoknya failnya Bapak-Ibu semua kalau simpan di drive Bapak-Ibu ya bisa dibagi ke kawan bisa kita putus ya artinya udah gak dibagi lagi dan sebagainya artinya kita gak perlu file SD lagi Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu tidak akan tergantung dengan laptopnya Bapak-Ibu sendiri tidak akan tergantung ya artinya apa Bapak-Ibu kemanapun pakai HP HP Bapak-Ibu bisa dipantau ya bisa oh anak si A si B sudah mengumpulkan tugas tidak perlu Bapak-Ibu membuka laptop melihat tidak perlu lagi Bapak-Ibu ya apalagi Bapak-Ibu format penilaiannya juga sudah di cloud itu akan lebih lengkap lagi Bapak-Ibu ya nah itu pengalaman yang saya rasakan selama sebenarnya bukan semester dan jelajah sih Bapak-Ibu sebelum pandemi pun sudah saya praktekan cuman kan belum booming seperti sekarang Bapak-Ibu ya karena dulu mungkin ada yang Bapak-Ibu mengikuti VCT Bapak-Ibu virtual coordinator training ya ada yang ikut itu pelatihan secara daring seperti ini Bapak-Ibu ya tapi sebelum pandemi ini kan tidak begitu tenar Bapak-Ibu artinya kok bisa jadi nanti kita gimana dan sebagainya Bapak-Ibu setelah pandemi beginilah Bapak-Ibu dipaksakan berubah atau merubah mindsetnya nih Bapak-Ibu bahwa pembelajaran terintegrasi dengan teknologi itu sangat memungkinkan sekali Ibu Neti Pak Ambrosia sedih karena dibilang Ibu oh maaf Bapak Ambrosia oke Pak mohon maaf Pak ini faktor baru ini nih baru mengenali Bapak-Ibu semua kata Pak Poh wow luar biasa satu HP dapat satu dunia itu Bapak-Ibu ya jadi aplikasi ini sudah digunakan di seluruh dunia Bapak-Ibu jadi orang luar negeri menggunakan Google Bapak-Ibu juga menggunakan Google ya sama sama aja Bapak-Ibu ya jadi tidak ada bedanya Bu Rina tapi selama internet masih bisa diakses nah Bapak-Ibu nanti bisa juga nih Bapak-Ibu untuk men-setting secara offline Bapak-Ibu ya mantap Pak tapi laptop saya lele jadi susah prakteknya boleh nanti pakai kalau Bapak-Ibu sudah nyaman dengan handphone sebenarnya bisa Ibu Poh Pak Sumadi ini salah lagi saya terima kasih Pak Siswo Bu Rina ini salah sebut lagi ya saya bukan Pak Poh oke mungkin nanti sering interaksi di chat karena kalau di chat ini kan nanti profil Bapak-Ibu akan muncul ya mana yang Bapak-Bapak mana yang Ibu-Ibu seperti itu Bapak-Ibu semua oke itu di apa tadi nah di Google Doc ya ini sudah berkomentar dan sebagainya Bapak-Ibu oke ada pertanyaan nih Bapak-Ibu di bagian Google Doc jadi pembuatan nama sudah bisa kemudian gini Bapak-Ibu misalnya saya tutup nih saya tutup dulu kemudian itu akan otomatis di sini nih Bapak-Ibu ya di di draft kita Bapak-Ibu ya akan di draft kita Bapak-Ibu kemudian akan ketahuan nih Bapak-Ibu siapa yang terakhir memodifikasi nah jadi silahkan Bapak-Ibu bisa nanti Bapak-Ibu bisa melihat ya merekam siapa nih yang terakhir nih memodifikasi kan akan kelihatan Bapak-Ibu ya jadi Bapak-Ibu nggak sekuatir jadi semua akan terikot dan sudah saya bilang tadi Bapak-Ibu ini Google Doc ini tanpa ukurannya file size-nya tidak ada ya file size-nya tidak ada Bapak-Ibu kemudian Bapak-Ibu ingin menggandakan file ini ya silahkan Bapak-Ibu ya klik kanan silahkan di make copy ya Bapak-Ibu di make copy silahkan artinya misalnya Bapak-Ibu ingin beda kelas yang ingin Bapak-Ibu ajar misalnya silahkan make copy Bapak-Ibu kalau di make copy oke kita tunggu nah ini sudah ini copy-nya nih Bapak-Ibu boleh nanti Bapak-Ibu di edit klik kanan rename ya Bapak-Ibu ya klik kanan rename ya ini untuk mengganti nama bukan demo lagi saya ganti latihan Google Doc oke saya klik oke oke latihan Google Doc coba larinya kemana tadi nah ini Bapak-Ibu dan sini Bapak-Ibu juga bisa ditambah bintang artinya file Bapak-Ibu penting ya jadi silahkan Bapak-Ibu nanti memodifikasi Bapak-Ibu ya saya file ini pokoknya sering dibutuhkan jadi Bapak-Ibu kasih bintang ya kasih bintang nah tapi kalau folder Bapak-Ibu bisa diganti warna ya jadi folder ini matematika biar tidak monoton saya ganti warna nah oke beda-beda ini Bapak-Ibu saya yang ini pelatihan saya mau ganti warna deh nah seperti itu ini juga saya mau ganti warna biar dilihat itu dilihat itu enak oke itu Bapak-Ibu jadi bisa nah ini untuk memodifikasi aja biar file-file kita menarik misalnya file ini tentang apa Bapak-Ibu warnanya ini file ini tentang apa file-nya jadi Bapak-Ibu waktu melihat itu langsung tertuju dengan warna ini lebih jelas oh langsung tidak perlu kalau file-nya banyak kan Bapak-Ibu harus di scroll ya kalau file-nya sedikit kan tidak tapi kalau di scroll tapi kalau Bapak-Ibu kasih warna kemudian misalnya sudah dikasih warna Bapak-Ibu kasih bintang juga itu akan lebih cepat Bapak-Ibu mencari file ya oke Bapak-Ibu jadi itu tentang Google Doc kemudian tentang Google Sheet ini Bapak-Ibu ya tadi Doc kemudian Sheet oke coba saya lihat ini Bapak-Ibu ya di materinya oh iya Bapak-Ibu ya mumpung ingat juga jadi nanti di classroom nih Bapak-Ibu makanya saya harapkan Bapak-Ibu coba saya klik cek classroom-nya dulu ya Bapak-Ibu mumpung saya ingat oh ini maksud Pak Nur Zaman ini mumpung ini ada yang chat jadi gini Bapak-Ibu di belajar.id di email Bapak-Ibu itu akan terintegrasi dengan Google Chat ya jadi nanti makanya kedepannya 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 Bapak-Ibu saya dorong untuk menggunakan Google Chat tidak chattingnya tidak di WA lagi Bapak-Ibu ya artinya WA Bapak-Ibu atau penyimpanan Bapak-Ibu kosong lah tidak terbebani karena ini semua chat-chat yang ada di sini yaitu chat akan tersimpan di drive Bapak-Ibu ya ini udah saya buatkan sih ini udah saya buatkan ya grup chatnya ini grup chat kami di GTK 1 tentang Google Master Trainer Bapak-Ibu jadi untuk komunikasinya di di Google Chat nih Bapak-Ibu ya tidak lagi di WA ya jadi kami waktu pelatihan kemarin tidak menggunakan WA Bapak-Ibu ya sekali WA aja untuk memberikan informasi bahwa Bapak-Ibu diundang untuk masuk ke pelatihan setelah itu masuk ke room di classroom kemudian dikasih link untuk Google Chat Bapak-Ibu jadi komunikasinya di situ Bapak-Ibu dan bisa Bapak-Ibu terapkan juga ke siswa kita karena keuntungannya nanti Bapak-Ibu ngasih informasi satu semua siswa juga akan mendapatkan ya seperti itu Bapak-Ibu jadi tadi yang dimaksud Pak Nur Zaman mungkin ini di email ini ada inbox dan sebagainya ada chat Bapak-Ibu ini chat misalnya chat sesama ini misalnya saya akan chat ke Pak Poniman misalnya ke Pak Poniman apa ya emailnya tadi saya harus buka ini dulu tapi harus aktif dulu Bapak-Ibu ya makanya diharapkan Bapak-Ibu aktif nanti saya coba chat Bapak-Ibu ya karena kalau belum aktif saya chat ke Bapak-Ibu Bapak-Ibu nggak terbaca seperti itu jadi harus Bapak-Ibu aktif perbedaannya apa kalau Bapak-Ibu masih di email biasa nanti nggak nggak muncul kolom chat seperti ini mutil Google Hangout kalau nggak salah tapi kalau Bapak-Ibu sudah aktifkan ini akan muncul seperti ini seperti itu Bapak-Ibu coba saya cek dulu di classroom Bapak-Ibu di classroom ini baru 19 yang 34 mohon maaf 34 yang sudah gabung Bapak-Ibu untuk classroom ini saya menurut saya tidak begitu asing Bapak-Ibu karena Bapak-Ibu sudah pernah atau sebagian sudah ada yang menggunakan classroom nanti di stream silakan Bapak-Ibu di sini berkomentar ini sudah Pak Sabrianto sudah mulai mengawali chat dan di sini Bapak-Ibu di classwork ini sudah saya buat ada tutorial jadi ada dua bagian yang pertama tutorial ada paparan dari Pak Sesjen dan untuk aktifasi silakan di share bagi Bapak-Ibu atau ada kawan sekolah lain bagaimana sih cara mengaktifkan silakan Bapak-Ibu share nah di sini juga Bapak-Ibu sudah saya buatkan checklist keahlian jadi untuk pelatihan ini Bapak-Ibu saya adopsi dari pelatihan Google Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu nanti bisa menge-checklist jadi harapannya Bapak-Ibu checklist jangan asal checklist ya Bapak-Ibu nah ini sekaligus menerangkan tentang Google sheet Bapak-Ibu nama-namanya Bapak-Ibu sudah saya buat di sini nanti Bapak-Ibu tadi mulai dari drive membuat folder mengupload mengkonversi membagikan ke orang lain bagi dalam bentuk link bagi folder ke orang lain kemudian mengakses file secara offline silakan nanti bisa ya Bapak-Ibu di checklist kalau ini Bapak-Ibu checklist ini nanti akan muncul nih Bapak-Ibu sebentar lagi mutar Bapak-Ibu checklist nanti di sini berapa persen nah nanti kalau Bapak-Ibu yang kira-kira tidak paham nggak usah di checklist Bapak-Ibu nanti kita bersama-sama pertemuan besok akan kita ini Bapak-Ibu akan kita bahas Bapak-Ibu seperti itu ini kan nanti muncul 1% dan sebagainya begitu Bapak-Ibu nanti silakan Bapak-Ibu nanti boleh mengakses di checklist jadi nggak apa-apa Bapak-Ibu nggak usah semua nggak apa-apa tapi kalau Bapak-Ibu paham silakan ya Bapak-Ibu nanti tinggal di checklist ini untuk ini mengetahui perkembangan Bapak-Ibu ini kira-kira hari pertama ini sampai mana nih besok pagi biar kita diulang Bapak-Ibu diulang tapi kalau udah paham ya Bapak-Ibu checklist paham karena ini dasar-dasar aja Bapak-Ibu dasar-dasar bagaimana Bapak-Ibu meng-copy meng-share dan sebagainya ini sesuai materi ini sesuai materi sekarang nanti Bapak-Ibu jangan form belum nanti hari ini Bapak-Ibu sampai slide jadi poin satu sampai poin tiga aja Bapak-Ibu satu poin tiga nanti yang bawah-bawahnya Bapak-Ibu besok pagi oke ya Bapak-Ibu ntar ada yang masuk oke makanya harapannya nanti Bapak-Ibu masuk ke classroom biar Bapak-Ibu bisa mengeksplore nih Bapak-Ibu bersama teman-teman yang lain kemudian nanti juga mungkin saya akan share google chatnya linknya biar Bapak-Ibu udah masuk group disitu ya oke jadi udah 34 mudah-mudahan nanti sore sudah masuk semua jadi Bapak-Ibu nanti bisa nih bisa dibaca nih paparan apa sih tadi akun pembelajaran kalau saya kan tidak secara detail Bapak-Ibu ya tapi nanti Bapak-Ibu bisa dibaca dan ini bisa kalau ada yang tanya bisa Bapak-Ibu menjawabnya Bapak-Ibu nah disini ada yang penugasan ini ada empat ada empat bagian jadi menghadiri Bapak-Ibu udah menghadiri ya kemudian tinggal checklist kehadiran kemudian daftar hadir ini Bapak-Ibu nanti mengisinya setelah saya buka setelah kegiatan Bapak-Ibu ya setelah kegiatan ini selesai baru akan saya share ke daftar hadir Bapak-Ibu sebagai bukti Bapak-Ibu ya jadi kegiatan ini Bapak-Ibu biar tidak pertanya-tanya ya sambil kita pelatihan karena tadi nggak di awal belum saya sampaikan kegiatan ini dari Revo Indonesia Bapak-Ibu ya berusaha sama dengan Kementerian Pendidikan Indonesia itu terkait dengan belajar.id ya jadi nanti sertifikat ini ada logo Revo Revo itu apa Revo itu partner development profesional Google ya partner resminya Bapak-Ibu partner resminya dari Google itu Revo ya Revo ini yang mengfasilitasi di Kementerian adanya belajar.id nah dari Kementerian kemarin menjaring Bapak-Ibu ya dari 34 provinsi termasuk Pempatika itu mengadakan pelatihan Google Master Trainer nah ini setelah kami selesai kami ditugaskan di daerah masing-masing Bapak-Ibu untuk memperkenalkan atau membantu mensosiasikan ya Bapak-Ibu tentang belajar.id nah itu tadi Bapak-Ibu ya oke kemudian nah ini tadi sudah ada yang mulai mengakses Bapak-Ibu ya silakan diakses kembali oke saya lihat dulu Bapak-Ibu untuk bagian ini ini yang belum saya ini tapi untuk ini mungkin tidak hari ini saya ini Bapak-Ibu saya perlihatkan saja yang panduan Bapak-Ibu kalau kosong nanti bingung jadi sebenarnya ini ini Bapak-Ibu meng-review kembali jadi nanti ini ada 40 berapa ada 47 slide atau 46 slide yang sebenarnya ini rangkuman dari tadi yang kita pelajari Bapak-Ibu ya misalnya akun G-Suite ya Bapak-Ibu memastikan nih setelah di screenshot betul gak nih akun G-Suite Bapak-Ibu nah seperti ini contohnya mudah-mudahan yang tadi bingung sudah mulai Bapak-Ibu ya sudah mulai dan sudah kelar untuk hari pertama ini Bapak-Ibu sudah kelar mengaktifkan dan menempelkan akun G-Suite ini di laptop Bapak-Ibu atau di HP Bapak-Ibu ya karena biar nanti di hari kedua ini tidak tergendala lagi Bapak-Ibu yang lain sudah di classroom sudah ngobrol banyak Bapak-Ibu masih tergendala di akun ya mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan di hari ini Bapak-Ibu sudah masuk classroom semua ya kalau yang sudah bisa masuk silakan nanti yang belum bertanya dengan Bapak-Ibu yang ada di sekolahnya seperti apa kendalanya seperti apa ya kemudian yang bisa masuk seperti apa biar sharing sharing Bapak-Ibu ya kemudian di slide yang kedua ini cara menambahkan foto tapi sudah ini sudah bisa semua Bapak-Ibu sudah memindahkan foto ya ini tadi di awal nih Bapak-Ibu tinggal nah seperti ini ya membuat judul Bapak-Ibu tadi sudah ya membuat judul ya kemudian mengetik tulisan dan sebagainya ini sudah sudah ya Bapak-Ibu nanti ada yang masuk oke saya klik dulu oke Bapak-Ibu kemudian saya masuk ke drive nah Bapak-Ibu jadi drive tadi ada yang bertanya bagaimana kalau laptopnya offline Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu pastikan pastikan Bapak-Ibu itu menggunakan Chrome Bapak-Ibu ya menggunakan Chrome jadi ini screenshot menu konversi file upload dan offline artinya di sini nih Bapak-Ibu ini drive Bapak-Ibu ya ini drive Bapak-Ibu klik setting ini ini gerigi klik setting Bapak-Ibu Bapak-Ibu di sini kasih checklist ya ini checklist ini langsung sudah terseklis ya artinya ini Bapak-Ibu Bapak-Ibu walaupun offline ini maaf ini masih settingan Sumadi ini mudah-mudahan sudah berubah coba ya saya cek oh ini masih membaca ini saya harus log out ini Bapak-Ibu jadi nanti Bapak-Ibu bisa praktekan ini klik gerigi ini Bapak-Ibu ya ini setting ini checklist ini offline artinya nanti Bapak-Ibu bisa mengakses ya walaupun prosesi offline nanti Bapak-Ibu bisa mengakses file ya secara offline ini karena masih membaca email pribadi saya nih Bapak-Ibu kalau saya log out nanti semua log out nanti meet ini juga akan log out Bapak-Ibu ya nanti Bapak-Ibu bisa di-explore untuk mengaktifkan fitur offline Bapak-Ibu bisa membaca secara offline di bagian sini Bapak-Ibu ya tuh ini ada fiturnya ini mungkin nanti saya bagikan juga Bapak-Ibu ya terus tadi Google Doc sudah Google Doc kemudian ini Google Doc Bapak-Ibu membagikan ini sebenarnya ini aja nih Bapak-Ibu ini sebenarnya untuk mengulang ya mengulang yang tadi yang sudah dipraktekkan Bapak-Ibu ya seperti itu nah disini kita masuk ke sheet Bapak-Ibu ya Google sheet nah saya akan mengikuti panduan ini Bapak-Ibu jadi biar Bapak-Ibu tidak bingung mulai dari awal ya mulai dari awal sebentar oh sudah ini ada yang bertanya nih oh ada putus-putus sinyal nggak apa-apa Bapak-Ibu yang penting masih ada yang menyangkut dari Ibu Uci Pak checklist pahamnya nggak bisa dibuka oh checklist pahamnya nggak bisa coba nanti saya cek lagi Bapak-Ibu ya di classroom ya tapi nggak bisa dibuka oke Bupo oh ini tadi maaf yang golongan tua-tua ini masih selalu ketinggalan oh baik Pak ini nanti versi very slow nih Pak nanti ya mudah-mudahan ini nanti bisa dilihat di rekamannya Bapak-Ibu memang kami ini mungkin Bapak-Ibu sambil sharing nih Bapak-Ibu jadi kami pelatihan yaitu 5 jam Bapak-Ibu ini saya pepetkan jadi 3 jam ya waktu pelatihan saya sendiri itu 5 jam yang nggak bisa masuk oke saya coba Pak ya nanti saya pelan-pelan biar Bapak-Ibu semua bisa Bu Zuliza masalahnya anak-anak mau penuruan tua terkadang merasa semakin canggih semakin ribet mereka sehingga mau auto bagaimanapun tetap lebih suka pakai WhatsApp yang tinggal kirim foto tugas secara instan terlebih lagi tidak setiap siswa memiliki HP atau laptop yang menyulitkan kita menceragamkan teknis di 2021 oke Bapak-Ibu mungkin Ibu Zuliza ini sama juga ya mungkin di sekolah kami juga Bapak-Ibu ada juga yang offline Bapak-Ibu atau yang luring ya anak-anak ini yang luring memang tidak begitu banyak Bapak-Ibu tetapi kita wajib meng-cover Bapak-Ibu ya tetapi kita meng-optimalkan bagi anak-anak yang memang mampu artinya yang mempunyai handphone jadi kami juga ada kok Bapak-Ibu ya jadi tapi kita memang mau gak mau memang anak gak punya HP dan sebagainya kita mau apa Bapak-Ibu tetap dia harus luring tapi kan kita meng-optimalkan yang mempunyai handphone Bapak-Ibu ya yang mempunyai handphone kita optimalkan yang tadinya berbasis masih WA dan kirim-kirim dan sebagainya kita pelan-pelan Bapak-Ibu ya kalau kami biasanya gini kami siasati Bapak-Ibu secara ini Bapak-Ibu secara daring seperti kita rapat wali murid Bapak-Ibu ya seperti rapat wali murid secara daring kita ngasih sosialisasi nih Bapak-Ibu biasanya dengan anak saja anak kadang ini juga sih tidak semua tunggu Bapak-Ibu ya tapi kalau ada orang tua mudah-mudahan karena ini kan nanti ada fasilitas juga Bapak-Ibu orang tua bisa mendampingi Bapak-Ibu ya pentingnya orang tua bisa mendampingi seperti itu jadi pelan-pelan Bapak-Ibu jadi di awal tahun ajaran dikasih sosialisasi terserah Bapak-Ibu mau online atau Bapak-Ibu menggunakan ini kan ada seratus nih Bapak-Ibu ada seratus di Bapak-Ibu kan nanti yang wali kelas ini kan sudah ancang-ancang nih Bapak-Ibu sudah menerima materi seperti ini ya Bapak-Ibu nanti pendekatannya kan wali kelas kalau Bapak-Ibu secara langsung sesuatu sekolah ini susah memantau wali kelas ya biasanya kalau sama wali kelas ini anak-anak nurut nih Bapak-Ibu ya seperti itu jadi dikasih tahu pelan-pelan mengaktifkan dulu akunya Bapak-Ibu ya mengaktifkan dulu akunya seperti itu kalau anak-anak misalnya belum juga pelan-pelan juga Bapak-Ibu anak-anak misalnya pakai Gmail biasa nih kan bisa kita undang ke ini apa namanya ke classroom Bapak-Ibu ya tapi nanti juga didorong biar anak-anak mengaktifkan dua akun karena nanti disitu ada Google Chat-nya Bapak-Ibu ya jadi untuk menghindari ke WA karena WA ini nanti Bapak-Ibu sendiri nanti yang kewalahan ya kalau di kami seperti itu Bapak-Ibu ya kami sosialisasi dulu ya sosialisasi yang jelas dengan guru-gurunya disini Alhamdulillah Bapak-Ibu di masing-masing sekolah kan banyak yang ikut kan bisa satu suara nih Bapak-Ibu ya satu suara bagaimana agar akun belajar.id ini anak mengaktifkan seperti itu Bapak-Ibu tadi kita diperlihatkan videonya ya Bapak-Ibu Bapak-Ibu sudah mulai memberi materi ini pakai link-link Google Doc ya atau Google Sheet atau Google Slide itu sudah mulai Bapak-Ibu pakai itu jadi pas anak nanti mengaplikasinya sudah mulai ya sudah mulai menyatulah dengan Bapak-Ibu ya seperti itu itu Bu Zuliza mungkin kita nanti di awal belajar karena masih ya tatap muka jadi kan bisa di awal dibuat pengumuman seperti kita ada rapat tahun ajaran baru atau tahun pembelajaran baru seperti itu kemudian dari Bu Uci lagi kamu enggak bisa masuk classroom solisnya bagaimana yang jelas yang ada di classroom ini akun-akun email Bapak-Ibu yang belajar.id ya jadi Bapak-Ibu berarti yang masih gagal masuk classroom silakan Bapak-Ibu aktifasi dulu ya aktifasi dulu tempelkan di HP atau di laptop Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu masang dua akun kayaknya bingung log out dulu semua pelan-pelan masuk pakai akun belajar.id seperti itu ya oke seperti itu Bu Uci nanti pelan-pelan kalau enggak nanti tanya di chat ya di classroom bertanya mungkin Bu Uci nanti di screenshotkan seperti apa susahnya masuk itu seperti apa di screenshot biar kita tahu di mana enggak bisa masuknya dari Ibu ya ini Ibu atau Bapak Ibu Aswan tugas kolaborasi nah ini Bapak-Ibu di kolaborasi ini Bapak-Ibu oke saya perlihatkan jadi sekaligus tentang Google Slide kolaborasi nah ini Bapak-Ibu ada lambang Revo Revo Indonesia oke Bapak-Ibu jadi di sini ada petunjuknya ya Bapak-Ibu ini sudah ada nih Bapak-Ibu ada yang sudah mengisi jadi petunjuknya begini Bapak-Ibu ini katalog di klat C-suite for education ini boleh dikatakan seperti ya dokumentasi kita nih Bapak-Ibu ya dokumentasi kita semua sebagai kenang-kenangan Bapak-Ibu pernah mengikuti pelatihan ini ya Bapak-Ibu dan ini bisa dikenang sampai kapanpun bisa Bapak-Ibu boleh nanti di-capture ya satu slide ini Bapak-Ibu silakan upload di media sel Bapak-Ibu ya dengan kata-kata yang memberi semangat dengan yang lain Bapak-Ibu ya silakan seperti itu ya ini nama nama saya sumadi SML 26 Bapak-Ibu ini boleh di-edit ganti nama Bapak-Ibu pasang foto Bapak-Ibu ya ini dokumentasi nih Bapak-Ibu silakan ya jadi apa namanya petunjuknya upload foto Bapak-Ibu kemudian edit nama sesuai nama Bapak-Ibu kemudian dari mana Bapak-Ibu mengajar atau bertugas ini nanti kan kapanpun bisa Bapak-Ibu lihat oh saya dan sebagainya itu Bapak-Ibu nah ini kita menggunakan Google Slides ya Bapak-Ibu menggunakan Google Slides jadi kapanpun bisa Bapak-Ibu edit coba saya tampilkan fullscreen nah seperti ini Pak Amroza sudah memasang fotonya Bapak-Ibu ya sebenarnya kenapa Bapak-Ibu tadi ada Bapak-Ibu fotonya itu PNG ya itu ada petunjuknya biar Bapak-Ibu fotonya hilang background dan Bapak-Ibu fotonya itu keluar dari lingkaran ya itu filosofinya ini Bapak-Ibu kita ingin keluar dari zona nyaman artinya seperti itu ya Bapak-Ibu artinya kita ingin berubah Bapak-Ibu melampaui batas ya kalau yang foto saya perhatikan apa namanya ini sebanyak kan bisa di ini Bapak-Ibu apa itu foto ini bisa kalau kita ini bisa keluar batas seperti ini Bapak-Ibu artinya kita berani mencoba keluar dari pembelajaran yang konvensional ke transformasi digital seperti itu Bapak-Ibu ya jadi silakan ini tidak inilah Bapak-Ibu ini sebenarnya penugasan untuk katalog Bapak-Ibu sendiri bahwa Bapak-Ibu sudah mulai menggunakan Google Slide salah satunya yaitu Bapak-Ibu sudah mulai belajar meng-upload ini kan secara tidak langsung Bapak-Ibu sudah bisa meng-upload bekerja secara kolaboratif dalam satu sekolah Bapak-Ibu dengan materi atau mata pelajaran yang sama membuat materi secara bersamaan di rumah masing-masing menggunakan satu slide untuk mengajar satu jenjang yang sama beda kelas seperti itu Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu tidak setiap guru mempunyai materi kalau kita satu rumpun misalnya mengajar kelas 7A sampai 7G guru A 7A sampai 7E nanti guru B 7F sampai guru sampai kelas 7H misalnya kan materinya sama Bapak-Ibu jadi tidak perlu membuat sendiri-sendiri berkolaborasi saja seperti itu Bapak-Ibu jadi tugas katalog ini Bapak-Ibu mengupload memberikan nama kemudian sekolahnya dimana kan nanti saring berkenalan nih ada dari Ibu Aswani dari SND Maitriya Wira Pak Ambrozah dari 21 kan saring mengenal Pak Nurjaman Kota Rumah Belajar 2020 dari SMA 1 Bintan Pesisir Bapak-Ibu mendapat teman yang baru saring-saring ilmu ke depannya bisa saring berbagi pengalaman juga nih Bapak-Ibu jadi tidak menutup kemungkinan selesai pelayanan selesai bubar tidak Bapak-Ibu disini enggak ini kan artinya tidak golongan sendiri-sendiri ada dari SMP Maitriya Wira SMP 21 SMA ini biar berkolaborasi nih Bapak-Ibu cari mengenal dan berbagi oke oke Bapak-Ibu oke jadi dari Ibu Aswan jadi bertanya sudah bisa petunjuknya itu aja Bu ya mengupload silakan mau di-capture kemudian Bapak-Ibu di media sosial di IG di FB silakan ya berbagi ilmu yang Bapak-Ibu dapat Ibu Sri maaf Pak Semadi kemarin saya sudah dapat email dari Bapak untuk gabung kalau saya buka saya belum download oke kalau nggak salah sudah terkirim ke email Bapak-Ibu ya coba cek di email lagi email belajar.id Bapak-Ibu bagi yang belum masuk boleh nanti Jafri boleh lewat IA ya Bapak-Ibu ya Jafri email-email belajar.id siapa saja yang belum masuk ya atau nanti boleh Jafri biar nanti saya coba add-kan lagi Bapak-Ibu ya kemudian dari Ibu memang kita yang faktor U ini perlu waktu mencerna oh iya Bapak-Ibu ya jadi sudah dari Pak Poneman agar pelan oke Bapak-Ibu tapi hebat nih Bapak-Ibu masih 76 bertahan dari jam 9 Bapak-Ibu ya berarti Bapak-Ibu antusias ya ingin sama-sama menimba ilmu Bapak-Ibu ya hal yang baru oke jadi nanti kan di satu sekolah ini Bapak-Ibu ini ada yang muda nih ya nanti sharing juga dan yang bingung jangan khawatir silakan bertanya di classroom Bapak-Ibu dimana tidak taunya nanti kita sama-sama sharing ya bagi yang bisa menjawab silakan dijawab nggak masalah Bapak-Ibu ya jadi seperti itu silakan yang masih ya faktor O tapi Ibu masih semangat itu luar biasa Bapak-Ibu ya karena tidak semua umurnya muda mau berubah ya Bapak-Ibu tapi kalau Bapak-Ibu sudah ikut ya walaupun faktor O itu sangat luar biasa Bapak-Ibu ya semangatnya jadi yang muda ya semakin bersemangat Bapak-Ibu yang faktor O saja masih juga apalagi Bapak-Ibu seperti itu oke itu ya untuk katalog tapi sudah banyak yang mengerjakan ini Bapak-Ibu ini ada 10 slide oh 11 eh 10 nanti kalau kurang karena ini kan kurang dari 100 Bapak-Ibu ya karena saya lihat tadi kurang dari 100 di di grup jadi buat 10 Bapak-Ibu ini sudah mulai mengisi mudah-mudahan yang lain nanti menyusul karena secara tidak langsung dengan Bapak-Ibu mengupload foto itu sudah bisa Bapak-Ibu membuat slide ya jadi seperti itu Bapak-Ibu oke itu tentang katalog kalau tidak ada pertanyaan lagi di chat saya lanjutkan kembali di bagian sheet nah tadi di sheet kemudahan katalog sudah selesai mudah Bapak-Ibu tinggal Bapak-Ibu upload saja edit sesuka Bapak-Ibu tetapi jangan hapus punya kawannya nah seperti itu Bapak-Ibu ya oke oke saya lanjutkan di saya di sheet saya akan buka Bapak-Ibu sama ya Bapak-Ibu kalau mau meng-create dari sini boleh create new atau di Google Apps ini namanya Google Apps dari sini Bapak-Ibu ya jadi fitur-fitur atau menu-menu itu ada di bagian sini Bapak-Ibu nah bagian sini classroom doc sheet chat nah ini maksud saya nanti Google Chat kalau Bapak-Ibu pakai Gmail biasa ini Google Chat ini tidak muncul tapi kalau Bapak-Ibu menggunakan belajar.id Google Chat ini akan muncul kalender slide dan sebagainya oke boleh Bapak-Ibu dari sini boleh juga dari drive klik ini oke saya coba langsung dari sini aja dari drive ya Bapak-Ibu saya klik Google Sheet kira-kira panduannya seperti apa mengganti warna sel oke taruh Bapak-Ibu oke ini misalnya saya buat latihan Excel latihan Google sheet jadi Bapak-Ibu sudah bisa membuat judul dan ini save to drive ya jadi Bapak-Ibu tanpa lagi tombol save tidak ada Bapak-Ibu tanpa lagi tombol save ya sudah langsung tersimpan nah kemudian tadi mengganti warna mengganti warna mudah tinggal di pilih selnya ini kan tidak asim lagi bagi Bapak-Ibu ya tambahin warna terserah warna apa oke orange mudah nih Bapak-Ibu ya kemudian slide yang kedua membuat daftar nilai seperti tadi yang saya buat ya Bapak-Ibu ya nama siswa kemudian nilai ujian satu nilai ujian dua dan rata-rata saya akan buat sini nomor mungkin Bapak-Ibu ya nomor nama siswa nilai ujian satu nilai ujian dua oke baru ada yang gabung kayaknya tadi oh tampilan presentasi tidak muncul ya share screen kok minimis ya Pak kurang jelas tampilannya bentar Bapak-Ibu ya mungkin saya ini dulu saya keluar dulu nih bentar 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 saya keluar dulu kemudian saya masuk lagi bentar saya masuk lagi presentasi oke 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 Bapak-Ibu sudah besar presentasinya boleh di kolom chat Bapak-Ibu biar nanti saya lanjutkan oh oke sudah oke oke kita kasih warna misalnya Bapak-Ibu ya kita akan suka yang berwarna-warna Bapak-Ibu ya biar hidup berwarna-warni eh jadinya French oke sama Bapak-Ibu kita blok mau dibuat tulisan tengah sama aja oke mau dibol sama juga kemudian namanya siswa saya maaf siswa satu siswa A belinya 80 85 siswa B belinya 85 90 nah terus panduannya apa lagi di sini rata-rata komentar menyebutkan oh iya jadi rata-rata lupa Bapak-Ibu rata saya kopi saja dari sini rata-rata rata-rata rata sama Bapak-Ibu ya H sama seperti Bapak-Ibu menggunakan Excel log enter nah oke nilainya Bapak-Ibu usahakan jangan ketik manual mau penjumlahan perkalian atau rata-rata Bapak-Ibu karena biar nanti kalau datanya cuma dua sih Bapak-Ibu mungkin tidak begitu repot kalau ngajarnya seperti saya 9 lokal Bapak-Ibu siswa 1 siswa 40 atau 45 Bapak-Ibu nanti kesulitan kalau kita ngitung lagi kalau ini Bapak-Ibu tinggal ditarik saja misalnya ini mau nilai berapa 75 78 seperti itu Bapak-Ibu jadi mudah nanti Bapak-Ibu akan memanajemen nilainya ya Bapak-Ibu jangan lagi manual Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu ditulis tidak berbasis cloud kemudian pakai kalkulator ngitungnya itu kan sama juga ya Bapak-Ibu tidak ini nah disini juga Bapak-Ibu disini perintahnya tadi diberi komentar rata-rata nah ini misalnya siswa A ya Bapak-Ibu mau membuat komentar di siswa A komentar nah ini nilai ini nilai misalnya matematika matematika saya kasih add saya add ke siapa ya boleh di kolom chat Bapak-Ibu kira-kira nanti terkirim saya mau menggunakan punya siapa ya mana share screennya oh tidak tampil ya Bapak-Ibu kalau ini tampil tidak Bapak-Ibu masih ada yang belum melihat nih oh tampil oh mungkin Pak Agus tadi ya pas belum oh tampil-tampil nanti kita lihat ya nih add ini kita akan menuju nih Bapak-Ibu ke siapa seperti itu sebenarnya Bapak-Ibu ya disini boleh Bapak-Ibu chat email untuk contoh coba punya Bu Ida apa emailnya belajar.idnya boleh diketikan saya akan tag ya jadi saya akan tagkan ke Bu Ida saya tadi oke coba Pak Pak Siswo ya Pak Siswo oke saya akan tagkan ke Pak Siswo nih nah tadi ini ke Pak Siswo sign itu saya sign ke Pak Siswo saya komen oke oke Pak Siswo coba Pak Siswo akses yang baru saya komentari jadi bisa ya jadi hasil perhitungan ini Bapak-Ibu berkomentar langsung ke akun yang bersangkutan seperti itu bisa Pak Siswo untuk mengakses yang saya komentari oke sambil menunggu ya jadi seperti itu Bapak-Ibu kemudian ini sudah menyebutkan komentar yang kedua Omeng Short oke punya Pak Siswo mungkin atau ada di kolom chat bisa mengakses Pak Siswo ya sambil menunggu oke panduan selanjutnya meng-Shot Bapak-Ibu meng-Shot ini berarti Bapak-Ibu bisa ini ya kita kemudian kita short ini sudah dari terendah sampai tertinggi ya ini di bawah kebetulan ini tadi terendah ya oke adakah ke Pak Siswo masuk ya kita lagi mencoba ya Pak Siswo oke seperti itu Bapak-Ibu nah kemudian lanjutannya membuat diagram nilai rata-rata Bapak-Ibu jadi sangat mudah nih Bapak-Ibu membuat diagram Bapak-Ibu di blog seperti ini kemudian Bapak-Ibu di sini ada explore ya Bapak-Ibu klik explore ini di bagian bawah ini ada explore nah ada explore ini ada diagramnya nih Bapak-Ibu ya silakan Bapak-Ibu pilih aja diagramnya secara langsung Bapak-Ibu ya kita kita blok dari akses Bapak-Ibu belum ya sudah langsung ada datanya Bapak-Ibu ya nilai maksimal kenapa ini satu ini karena terbaca Bapak-Ibu seperti itu jadi di explore nanti silahkan nih Bapak-Ibu bisa menambahkan diagram seperti ini di bagian explore ini nanti bisa Bapak-Ibu membuat diagram tinggal di blok aja nih Bapak-Ibu ya udah siswa lejian dan rata-ratanya berapa kalau ingin membuat diagram bisa oh Bidah buka di link mana Pak enggak ada masuk di ini ya enggak ada masuk di email ada ya masih di email oke yang jelas ini bisa untuk berkomentan atau Bapak-Ibu misalnya ingin berkolaborasi sama Bapak-Ibu ya misalnya ini sebenarnya saya sheet-nya saya proteksi ini saya proteksi sheet ya sheet 1 saya proteksi bentar ada yang masuk ya oke sheet 1 saya proteksi kemudian saya share nih Bapak-Ibu ya saya share ini keingguan ini Bapak-Ibu berkomentar saya share taruh di kolom chat kira-kira Bapak-Ibu bisa mengakses atau mengganti-ganti mengganti-ganti apa yang Bapak-Ibu bisa berkomentar mungkin bisa mengganti ini mungkin Bapak-Ibu bisa kalau tidak Bapak-Ibu ketik di kolom chat tidak seperti itu Bapak-Ibu hanya komen tidak bisa edit ya Bapak-Ibu ya tadi saya share itu dari Ibu Aswanya tadi formula unik karena Ibu bisa dicoba sendiri harus mengeksplor Bapak-Ibu yang biasa pakai kan formula max min average unik unik itu apa nanti Bapak-Ibu hasil explore-nya share di classroom tidak bisa edit nah itu Bapak-Ibu yang tadi saya apa maksud Bapak-Ibu bisa menampilkan nilai anak nah ini nilai kalian klik di sini tetapi bisanya cuma merekomentar dia tidak bisa mengganti Bapak-Ibu melihat boleh bisa ya mau carapun bagaimanapun tidak bisa Bapak-Ibu ya karena terproteksi nah nanti paling bisanya berkomentar mungkin terima kasih Pak nilai saya segini Pak kok bisa nilai saya segini dan sebagainya ya atau Bapak-Ibu sejarahnya tidak usah ditampilkan nilai misalnya Bapak-Ibu ulangan tampilkan ya jadi Bapak-Ibu tak perlu lagi WA11 kesiswa jadi Bapak-Ibu tinggal linknya saja ya kalau di Bapak-Ibu dibagi bentuknya Excel bisa diganti anak Pak saya dapat nilai segini kenapa Bapak-Bapak nilainya gak sama tapi kalau model seperti ini ya saya akan terproteksi anak bisa melihat tidak bisa mengedit seperti itu Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan nanti di classroom boleh nanti dengan Bapak-Ibu yang lain yuk akses punya saya yuk komentari punya saya seperti itu Bapak-Ibu ya jadi agar lebih bermakna Bapak-Ibu di dalam pelatihan ini katanya Bapak-Ibu gak duduk manis ya jadi di hari kedua kalau bisa pakai laptop laptop nih jadi nanti ya biar langsung praktek itu Bapak-Ibu ya itu tentang kemudian saya buka nih Bapak-Ibu proteksinya supaya saya buka ini udah terbuka ya dulu saya ini dulu saya refresh dulu Bapak-Ibu oke benar supaya saya klik proteksi lagi oke coba saya share lagi di chat share lagi di chat Bapak-Ibu rumusnya pakai manual atau sama dengan rumus Microsoft Excel ya rumusnya sama ya mencari rata-rata average mencari nilai terendah minimum minimize nilai tertinggi maximize jadi silakan nanti Bapak-Ibu disini ini Bapak-Ibu nih bisa mengedit mengganti dan sebagainya kertas baru kertas baru kakak itu nak voti sama nanti misalnya mau makromus tadi ya sama dengan kertas baru seperti ini sama seperti itu sama ini Bapak-Ibu bisa mengganti dan sebagainya dengan anak jangan seperti ini Bapak-Ibu ya kecuali Bapak-Ibu ada tugas proyek misalnya silakan Bapak-Ibu disini ya anak yang membutuhkan anak itu bekerja sama silakan ini bisa dikotekan Bapak-Ibu jadi nanti anak lebih terlibat ya Bapak-Ibu Bapak-Ibu tinggal melihat saja ya seperti itu itu bekerja di Excel eh maaf Bapak-Ibu di Google Sheet nanti akan kelihatan nih sejarahnya nih Bapak-Ibu siapa tadi yang mengedit terakhir siapa saja apalagi ini satu akun Bapak-Ibu ya belajar.id jadi semua terdeteksi ya dengan namanya seperti itu Bapak-Ibu itu untuk kemudian jadi tadi sudah ini sama dipindahkan ke Sheet.id ini mirip-mirip mirip-mirip Bapak-Ibu ya mirip-mirip dengan diagram Bapak-Ibu ya jadi kan diagram seperti ini misalnya kan ada diagram seperti ini Bapak-Ibu ya kita bekerja dengan diagram sama ini mau dibuat chart dan sebagainya disini ada menu-nya nih Bapak-Ibu ya ini menu menu insert chart seperti itu ini mudah tinggal coba saya hapus dulu Bapak-Ibu coba ada yang klik ini insert chart ini udah di block nanti akan otomatis muncul seperti itu silakan klik insert chart mau kasih komentar silakan ya di sheet masih di protect bentar ya Bapak-Ibu sheet masih di protect ini sudah sudah ada yang bisa oh ini cuman berkomentar terima kasih terima kasih Terima kasih. Oke, saya di dulu, saya buang. Oke, saya di dulu, saya buang. Oke, silakan Bapak-Ibu bisa mengganti. Mudah-mudahan proteksinya sudah saya hapus. Bapak-Ibu ya, nanti sudah bisa. Ya, no data ya Bapak-Ibu, ada di hapus semua, datanya hilang. Datanya hilang Bapak-Ibu, karena dihapus. No data. Nah, itu datanya ada, Bapak-Ibu block, baru klik insert chart. Seperti itu Bapak-Ibu ya. Oke, tidak terasa nih Bapak-Ibu. Nah, ini sudah jadi. Ya, rata-rata dari nilai ujian 1, ujian 2, sama nilai rata-ratanya. Saya warna masing-masing ya Bapak-Ibu, sudah muncul. Terasa nih, sudah mau jam 12 nih Bapak-Ibu. Ya, baru bisa. Oke, Pak Sabrianto. Oke, Bapak-Ibu semua. Tidak terasa dari jam 9, 3 jam. Kita bersama-sama sampai 75. Bapak-Ibu. Ini luar biasa Bapak-Ibu, tak bertahan. Tandanya Bapak-Ibu masih semangat. Ya, untuk diingatkan lagi bagi yang belum bisa masuk nih. Oke, Pak Agus semangat. Oke, Bapak-Ibu. Jadi, mudah-mudahan di hari pertama ini, Bapak-Ibu, dengan hal-hal yang baru, diharapkan nanti Bapak-Ibu bisa mencobanya. Ya, kemudian berbagi sharing Bapak-Ibu di classroom, Bapak-Ibu. Nanti juga di Google Chat, nanti saya coba share. Jadi, nanti bagaimana pemakaian Google Chat, Bapak-Ibu ya. Pemakaian Google Chat-nya nanti seperti apa. Kementerian Bapak-Ibu masuk. Nanti sama. Ya, seperti Bapak-Ibu WA dan sebagainya. Dan di Google Chat ini ya tadi, ya semua tersimpan di Drive, Bapak-Ibu ya. Jadi, Bapak-Ibu tidak usah khawatir. Kita akan menghindari semua file-file itu masuk ke HP kita, Bapak-Ibu. Kalau itu kan tidak. Dan kapanpun Bapak-Ibu bisa mengaksesnya. Mungkin hari ini itu saja Bapak-Ibu. Nanti atau saya share di sini bagi yang... Nanti Bapak-Ibu. Saya buka ininya dulu. Buka daftar akhir. Oke, saya share di sini. Oke, saya share di chat, Bapak-Ibu ya. Sebenarnya yang sudah masuk classroom sih bisa sih. Tapi untuk hari pertama nggak apa-apa. Kita share di sini. Silakan Bapak-Ibu. Sambil para kalian ada pertanyaan, masih ada waktu 7 menit lagi. Silakan Bapak-Ibu abstain. Dan diisi hal-hal baru apa yang Bapak-Ibu dapatkan hari ini. Kemudian, dimohon mungkin Bapak-Ibu ya di hari kedua. Sebelum jam 9. Mungkin jam 9 kurang 10. Bapak-Ibu sudah mulai masuk. Biar saya add-kan. Tapi masih dengan link yang sama ini ya, Bapak-Ibu. Masih dengan link yang sama. Kalau Bapak-Ibu bisa mengakses classroom menggunakan blogger.id itu, tinggal klik saja. Silakan absen. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak-Ibu. Kalau yang terkait susah masuk classroom, nanti boleh ya Bapak-Ibu capri. email-nya itu. PowerPoint boleh di-share. PowerPoint mana nih, panduannya. Oke, kalau panduan ini nggak? Bik, kok tak bisa diamu ya Bapak? Mau absen? Absen belum bisa ya? Coba ya. Kita bisa klik di sebelah. Kok belum bisa nge-absen? Klik di sini. Sudah sih, Ibu. Saya akses. Oh, Ibu diminta ini ya. Diminta email mungkin. Coba yang bisa absen, boleh di kolom chat. Oh, sudah bisa. Sudah bisa, Bu. Jadi, PowerPoint. Berarti? Sudah, sudah bisa, Bu. Mungkin di-refresh. Mungkin di-refresh. Tadi memang saya lock. Email-nya kita biasakan pakai belajar.id ya, Bapak-Ibu. Artinya nanti Bapak-Ibu sudah nggak lata lagi menggunakan email-in. Bapak-Ibu sudah hebat nih kalau sudah berhasil menggunakan pelajar teman-teman. Sudah bisa, Pak. Foto-foto Bapak-Ibu sudah hebat nih bisa terkait di katalog. Tertampil di katalog. Kemudian checklist ya, Bapak-Ibu. Nanti malam saya cek checklistnya. Perkembangannya sampai di mana. Coba saya nanti kalau nggak bisa di-click. Tapi saya rasa tadi ada yang bisa menggunakan ini. Coba ya. Saya lihat di bagian checklist ini. Saya coba di bagian checklist. Di bagian checklist. Ini lagi proses karena Email pakai yang mana, Pak? Belajar.id. Email pakai belajar.id. Pokoknya absen dan sebagainya, Bapak-Ibu mulai sekarang pakai belajar.id. Biar Bapak-Ibu mudah. Semua email pokoknya nanti Bapak-Ibu ngisinya pakai belajar.id. Biar terbiasa nih, Bapak-Ibu. Nah, nanti untuk materi tetap ya, Bapak-Ibu di classroom. Ya, di classroom. Artinya biar Bapak-Ibu nanti bisa masuk kelas. Nanti di situ nih, Bapak-Ibu bisa tempel di situ. Nanti ada kolom latihan juga, Bapak-Ibu. Jadi, tadi kan ini berisi ya, Bapak-Ibu ya. Ini kolom ini berisi. Ini panduan. Nanti kosong ada nih, Bapak-Ibu nih. Yang kosong. Ya, yang kosong ada. Ya, yang kosong nanti ada nih, Bapak-Ibu. Tidak banyak nih, Bapak-Ibu. Cuma 46. 46 slide. Humpung waktu libur nih, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan belajarannya lebih fokus ya, Bapak-Ibu. Daripada absensi ngisi-ngisi email dan kuesioner itu. Iya, iya, Buk ya. Ngisi kuesioner. Hal-hal baru apa yang Bapak-Ibu dapat hari ini? Kira-kira bisa nggak nanti? Ini kan membutuhkan dari komentar Bapak-Ibu nih. Ya, komentar Bapak-Ibu. Kalau memang nanti memungkinkan waktunya, bisa adakan lagi, Bapak-Ibu ya. Nanti, parangkali Bapak-Ibu ini bisa kita berkolaborasi dengan Bapak-Ibu yang pertama kali mendapatkan materi kegiatan ini. Bapak-Ibu mengeksplor. Nanti sama-sama kita menginformasikan ya, Bapak-Ibu ya. Sekolah-sekolah, di sekitar Bapak-Ibu, di daerah Bapak-Ibu semua ya. Baik yang di Bintang, ya. Mungkin kalau bisa nanti berkolaborasi dengan LPMP. Ya, untuk mengsosialisasikan kegiatan ini. Oke ya, Bapak-Ibu, udah semua. Tinggal satu menit lagi. Jadi kita belajar cepat waktu nih, Bapak-Ibu. Walaupun dimanapun kita berada, room-nya sama. Waktunya sama. Oke, silakan kalau yang baterai nyuruh habis. Oke, untuk hari pertama ini udah selesai, Bapak-Ibu semua. Oke, sudah. Saya sudah checklist, sudah auto-save ya. Iya. Jadi Bapak-Ibu, tidak saya khawatir. Tidak ada lagi main save-save. Ya, itu udah lama nih, Bapak-Ibu ya. Jadi Bapak-Ibu sudah langsung auto-save. Oke, Bapak-Ibu. Terima kasih. Ya, kemudian mohon maaf nih, Bapak-Ibu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu. Mudah-mudahan untuk pertemuan kedua, ketiga makin semangat, Bapak-Ibu. Ya. Oke, terima kasih sama-sama nih, Bapak-Ibu semua. Kita di sini sharing, Bapak-Ibu berbagi. Ya, tidak menggurui Bapak-Ibu semua. Tetapi sharing mungkin saya lebih tahu duluan. Ya, tinggal Bapak-Ibu mencoba. Dan nanti Bapak-Ibu sharing juga dengan yang lain. Ya, karena dengan sharing inilah, ilmu itu akan masih menempel ya, Bapak-Ibu ya. Seperti itu, Bapak-Ibu. Oke, makasih banyak Bapak-Ibu semua. Mungkin dari LPNP, dari Bapak-Ibu kepala sekolah, Bapak-Ibu kepala sekolah. Yang sudah berkena hadir dari awal sampai akhir memang luar biasa. Artinya mendampingi Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu dari tadi sudah didampingi oleh kepala sekolah nih. Ya, dari Pak Poniman yang dari tadi kelihatan terus semangat. Masa guru-gurunya lemes, ya. Jangan kalah, ya. Dengan tadi yang ada faktor U dan sebagainya, Bapak-Ibu. Sebenarnya semangat ini tidak melihat faktor nih, Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu mau umur berapa? Penting mau belajar, Bapak-Ibu akan mendapat hal yang baru. Oke, Bapak-Ibu sampai bertemu besok. Besok ya, Bapak-Ibu. Kemudian tadi katalog, silakan Bapak-Ibu diisi. Apapun Bapak-Ibu berbagi, silakan di bagian chat classroom. Bapak-Ibu ya, kita akan terbiasa di situ. Jadi nanti di WA ini hal-hal yang mendesak aja, Bapak-Ibu. Yang perlu nanti saya share. Tapi kalau Bapak-Ibu mau bersengkramah dengan Bapak-Ibu yang lain, sharing-sharing. Kita nanti di grup classroom sama nanti Google chat saya share juga. Oke, sebelum kita tutup, Bapak-Ibu, kita berdokumentasi. Silakan diaktifkan, Bapak-Ibu ya. Kamera diaktifkan. Kita akan berdokumentasi, Ria, dulu Bapak-Ibu. Oke, nanti saya stop screen dulu, Bapak-Ibu. Stop screen. Kalau Bapak-Ibu dari situ mau mengambil, silakan. Bapak-Ibu ya, saya nanti stop screen dulu. Kita stop screen. Kemudian, sniping. Kemudian, di mohon Bapak-Ibu open camera, Bapak-Ibu ya. Biar mukanya kelihatan nih, Bapak-Ibu. Kalau gelap nanti nggak kelihatan ya, muka Bapak-Ibu semua. Oke. Sekali lagi, Bapak-Ibu. Sekali lagi. Kita coba. Oke. Nanti Bapak-Ibu. Nah, ini. Oke, nah ini. Wajah-wajah masih semangat, Bapak-Ibu. Oke. Sekali lagi, Bapak-Ibu. Oke. Nanti. Nanti saya buat grip. Biar banyak. Oke. Oke. Oke, Bapak-Ibu semua. Mungkin sampai di sini. Pertemuan kita. Kita juhur. Saya Hedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bapak-Ibu semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya mohon izin Bapak-Ibu Saya left Bapak-Ibu ya Saya klik left Selamat beristirahat Bapak-Ibu semua Terima kasih 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 Terima kasih